Unrivalet Medicine God Season 69 Bab 691 Muncul Sangguan Wenrui Kepala keluarga, bahwa Ye Yuan telah menekan dengan momentum luar biasa sepanjang jalan. Dia sudah mendekati kota Wu Fang. Di City Lord Manor dari kota Wu Fang, Sangguan Wenrui duduk dengan tenang. Pembangkit tenaga Divine Traverse Ing Rilem keluarga Sangguan saat ini melaporkan pergerakan pasukan besar Ye Yuan pada saat ini. Sangguan Wenrui tersenyum dan berkata, hanya Ye Yuan kecil yang lemah. Tidak peduli seberapa kuat dia, bisakah dia masih menandingi 10 pembangkit tenaga setengah-setengah tanpa batas kita. Bawahan itu agak bingung, kepala keluarga jelas masih terbakar dengan kecemasan kemarin. Kenapa dia memiliki penampilan yang acuh-ta'acuh hari ini. Berita tentang sejuta tentara hebat yang dikalahkan telah ditransmisikan. Seluruh kota Wu Fang gelisah. Saat komandan utama menyerbu dunia tanpa akhir, Sangguan Wenrui seperti semut di atas wajan panas beberapa hari yang lalu, berjalan mondar-mandir dengan cemas. Di Ye Yuan, pasukan besar memiliki dua pusat kekuatan dengan kekuatan tak terduga. Hanya menggunakan satu serangan, mereka melenyapkan semua pembangkit tenaga Rilem Traverse Ing Rilem. Ini adalah berita yang dibawa kembali oleh pasukan besar yang kembali dengan kekalahan. Sebagai perbandingan, berita Ye Yuan yang membunuh Sue Hongfei saja tidak tampak mengejutkan. Sangat jelas, apa yang Sangguan Wenrui takuti adalah dua kekuatan besar itu. Tapi situasi seperti apa hari ini? Kepala keluarga, sesuai dengan apa yang dikatakan pasukan yang kembali dengan kekalahan, kekuatan kedua pembangkit tenaga listrik itu luar biasa. Memusnahkan pembangkit tenaga Divine Traverse Ing Rilem tidak membutuhkan usaha sedikitpun. Mungkinkah itu? Kepala keluarga bukan sama sekali tidak khawatir. Bawahan tidak bisa menahan diri untuk bertanya dengan rasa ingin tahu. Sangguan Wenrui membelai janggutnya dan berkata sambil tersenyum, Powerhouse! Powerhouse apa? Hahaha! Petik dua! Petik dua! Bawahan itu terdiam. Dia benar-benar tidak tahu dari mana kepercayaan kepala keluarga berasal. Baiklah, kamu menenangkan pikiranmu. Tunggu sampai Ye Yuan datang, aku pasti akan membuatnya tidak pernah kembali. Sangguan Wenrui berkata dengan terkekeh nyaring. Beberapa hari kemudian, Ye Yuan terus mendesak seperti membelah bambu, mengarahkan pasukan besar dunia Fierce Gale di sepanjang jalan sepenuhnya. Akhirnya, tentara mendekati kota Wu Fang. Saat ini, kota besar yang megah dan megah ini masih merupakan kota yang sama, tetapi tidak lagi dipegang oleh orang yang sama. Ye Yuan awalnya berpikir bahwa di sepanjang jalan, akan ada ahli dari tiga sekte yang datang untuk bergabung dengannya. Namun, waktu yang lama berlalu, tapi Ye Yuan tidak bertemu satu orang pun. Ini membuat jejak firasat-firasat muncul di dalam hatinya. Keributannya sepanjang jalan sangat besar. Berbicara secara logis, pasti ada beberapa pembangkit tenaga listrik yang mendengar berita itu dan datang. Kemudian hanya ada dua jenis kemungkinan. Salah satunya adalah mereka bersembunyi di tempat yang sangat terpencil dan tidak dapat memperoleh berita dunia tanpa akhir. Tipe lainnya adalah, orang-orang ini sudah benar-benar musnah, bahkan mungkin. Jenis hasil terakhir, Ye Yuan bahkan tidak berani pergi dan berpikir. Jika itu benar-benar terjadi, maka bahkan jika dia menguliti Zhao Tianyin hidup-hidup, itu tidak ada bedanya juga. Di atas tembok kota Wu Fang, seorang lansia menghadap Ye Yuan dari kejauhan. Justru sangguan Wenrui. Ye Yuan, aku benar-benar tidak berharap bahwa hanya dalam waktu singkat 2-3 tahun, kamu benar-benar memiliki kualifikasi untuk berada pada posisi yang sama denganku. Meskipun aku tidak tahu mengapa yang mulia, Kaisar Angin, ingin membiarkanmu kembali saat itu, tanpa ragu, itu adalah kesalahan terbesar yang dia buat. Sangguan Wenrui berkata, Oh, sepertinya pertempuranku dengan Zhao Chenggan saat itu, kamu juga menonton pertarungan di samping. Ye Yuan menemukan tautan di antara keduanya dengan sangat cepat. Sangguan Wenrui juga tidak memiliki niat untuk bersembunyi. Dia menganggupkan kepalanya dan berkata, Itu benar. Dengan bakatmu, jika kita tidak bisa menjadi teman, kamu harus terhapus. Kupikir dengan yang mulia, Kaisar Angin, pindah secara pribadi, kamu pasti sudah mati. Siapa tahu bahwa di kemudian hari, berita sebenarnya menyebar bahwa Anda melarikan diri hidup-hidup, membuat saya sangat heran. Ye Yuan berkata dengan senyum dingin, bukannya Zhao Tianjin tidak mau, tapi dia tidak bisa menyelesaikannya. Namun, Tunggu sampai aku mengurus kalian semua. Aku akan pergi dan menemukannya untuk menyelesaikannya skor ini. Sangguan Wenrui tertawa dan berkata, Huhu, pada saat seperti ini, apakah Anda masih ingin menganggap keagungan harimau? Kekayaan alam Anda cukup baik, tetapi alam kultifasi Anda masih agak rendah pada akhirnya. Apakah Anda berpikir Anda dapat bersaing dengan seluruh fierce Gale Walk sendiri? Ye Yuan tercengang dan berkata dengan agak bingung, dengan asungsi keagungan harimau. Sangguan Wenrui hanya mengambilnya saat Ye Yuan bermain bodoh dan berkata sambil tersenyum, Dua ahli perkasa di sisimu sudah tidak ada. Hanya orang-orang seperti Anda, puncak jiwa tingkat ke sembilan laut, ingin membalikan gelombang mengamuk. Pahlawan tidak semudah itu. Ekspresi Ye Yuan berubah ketika dia mendengar itu dan berkata, Jadi, di antara ini masih ada Zhao Tianjin bermain trik. Dan aku bertanya-tanya, sepertinya perseteruan ini semakin dalam. Beberapa hari ini, Ye Yuan merasa aneh selama bagaimana Zhou Yan menemukan Yue Mengli. Tidak berpikir bahwa sebenarnya masih ada pekerjaan Zhao Tianjin di antara ini. Sepertinya dia takut pada Yue Mengli, jadi dia memikirkan cara untuk memberi tahu alam surgawi terlebih dahulu. Moonlight Heavenly Eye milik Yue Mengli terlalu mencolok dan sangat mudah diidentifikasi. Bahkan jika Zhao Tianjin tidak mengenali Moonlight Heavenly Eye, orang-orang Realm Divine di belakangnya pasti tahu. Karena itu, ada tontonan itu beberapa hari yang lalu. Zhao Tianjin ini benar-benar menjijikkan sampai ekstrim. Sangguan Wen Rui tersenyum dan berkata, Sungguh, yang muda tidak terkendali. Hanya berdasarkan kekuatan Anda saat ini, mungkinkah Anda ingin bersaing dengan pembangkit tenaga Realm Boundless Realm? Ye Yuan sudah pulih dari rasa dinginnya pada saat ini dan berkata dengan acuh-ta'acuh, itu bukan yang harus kamu khawatirkan. Lebih baik kamu berpikir tentang bagaimana cara melewati rintangan ini hari ini. Sangguan Wen Rui tertawa terbahak-bahak dan berkata, tanpa dua kekuatan super itu, aku benar-benar tidak tahu dari mana rasa percaya dirimu berasal untuk berani sombong di hadapanku. Lihatlah siapa mereka. Sangguan Wen Rui menunjukkan gerakan tangan. Sekelompok orang dibawa ke atas tembok kota. Ketika Ye Yuan melihat kelompok orang itu, ekspresinya tanpa sadar menjadi gelap. Ren Xing Chun, Qin Hong Tao, Ning Yixian, Jing Suan. Satu wajah yang dikenal setelah satu sama lain membuat wajah Ye Yuan tidak bisa menahan kejang. Ketika tatapannya mendarat pada orang terakhir, dia tidak bisa menahan rasa kaget. Qi Hai. Qi Hai adalah pembangkit tenaga listrik Realm tanpa batas setengah langkah. Dia benar-benar jatuh ke tangan musuh di kota Wufang juga. Apakah kekuatan dunia sengit Gail ini tangguh? Tapi Ye Yuan tahu bahwa Sangguan Wen Rui adalah Realm tanpa batas setengah langkah asli. Ye Yuan memandang kekuatan-kekuatan besar dunia tanpa akhir yang dulunya tinggi di atas tembok kota. Mereka sebenarnya semua berakhir sebagai tawanan fierce Gail World. Masing-masing dari mereka memiliki dantian mereka disegel saat ini dan diikat dengan erat. Jangan bicara tentang betapa memalukannya penampilan itu. Sangguan Ling Yun menunjuk ke orang-orang di belakang dan berkata dengan dingin, Sangguan Yun Rong dan Sangguan Ling Yun sama-sama mati di tanganmu. Karena kamu, kekuatan keluarga Sangguanku mengalami kerugian besar. Surga memiliki mata, untuk mengirimmu ke depanku. Sangguan Wen Rui jelas orang semacam itu dengan pikiran yang sangat licik. Meskipun dia sangat membenci Ye Yuan, dia tenang dan tenang ketika berbicara. Seseorang tidak bisa merasakan kemarahan di hatinya sama sekali. Baru sekarang Ye Yuan tahu bahwa ternyata orang tua ini di depannya adalah kepala keluarga-keluarga Sangguan. Sangguan Wen Rui berkata sambil tersenyum, Ye Yuan, apakah Anda melihat susunan besar kota Wu Fang ini? Mengapa kita tidak bermain game, bagaimana dengan itu? Ye Yuan tidak berbicara, diam-diam menunggu apa yang terjadi selanjutnya, ingin melihat apa yang orang ini coba capai. Melihat bahwa Ye Yuan tidak menjawab, Sangguan Wen Rui melanjutkan, Grand Arai Kota Wu Fang ini ditinggalkan oleh Grand Yan True Sekte yang menyegel lorong dunia saat itu. Kekuatannya mungkin sangat kuat. Mulai dari sekarang, aku akan membunuh orang setiap 10 napas waktu, sampai Anda melanggar arai besar. Bagaimana? Ye Yuan tertegun. Apakah orang ini bodoh? Kamu tidak perlu menghitung. Aku langsung masuk. Suara acu-ta'acu Ye Yuan terdengar. Bab 692 banding 692. Sosok Ye Yuan tiba-tiba menghilang di tempat. Ketika itu muncul lagi, itu benar-benar tiba di depan Ren Xing Chun mereka semua sudah. Kota yang melindungi Grand Arai yang Sangguan Wen Rui taruh dalam harapan besar sebenarnya tidak memiliki efek sedikitpun. Kelopak jatuh yang menutupi langit melayang. Orang-orang kuat di Fine Traversing Realm yang menjaga para tahanan langsung dilenyapkan oleh Ye Yuan seperti ini. Kemudian, pikiran Ye Yuan bergerak, menempatkan orang-orang ini ke pagoda Fast Heaven. Semua ini dilakukan pada waktu yang diperlukan untuk bunga api untuk terbang sepotong batu. Sangguan Wen Rui masih sok dan sebenarnya tidak bereaksi pada waktunya. Orang harus tahu bahwa untuk memecahkan arai besar kota Wu Fang ini, mereka telah mempersiapkan untuk waktu yang sangat lama. Selain itu, mereka tidak membocorkan informasi sama sekali sebelumnya, mengirim 10 pembangkit tenaga listrik Boundless Realm setengah langkah besar untuk serangan mendadak, sebelum melanggar Grand Arai. Setelah masalah ini, mereka memobilisasi lebih dari 10 Master Arai Tier 5 sebelum mengembalikan Grand Arai ini. Meskipun tidak mencapai kekuatan ketika berada di puncaknya, setidaknya memiliki kekuatan 80% juga. Tapi Grand Arai ini sebenarnya tidak bisa menghentikan Ye Yuan untuk sesaat. Ini. Tentunya ini semua hanya mimpi, bukan? Orang-orang harus membayar harga untuk kebodohan mereka sendiri. Hal yang kamu andalkan sama sekali tidak berharga di hadapanku. Ye Yuan berkata dengan dingin. Ini. Bagaimana ini mungkin? Sangguan Wen Rui masih sangat terkejut saat ini. Ye Yuan berkata, Anda tahu bahwa Arai besar ini ditinggalkan oleh Grand Yan Trusek, tetapi Anda tidak tahu bahwa warisan Grand Yan Trusek ada di tangan saya. Bagaimana sebuah kota yang melindungi Grand Arai bisa menghentikan saya? Apa? Kamu? Kamu memperoleh warisan Grand Yan Trusek te. Sangguan Wen Rui berseru kaget. Sangguan Wen Rui pada saat ini seperti badut. Dia ingin membiarkan Ye Yuan melihat kerabat dan teman-temannya mati satu per satu di depannya, rasa sakit semacam itu. Tetapi kemudian dia menemukan bahwa dia benar-benar mengangkat batu untuk menghancurkan kakinya sendiri. Sekte yang melindungi Grand Arai ini bahkan lebih buruk dari kertas. Bagaimana mungkin Sangguan Wen Rui berpikir bahwa semua Arai besar Grand Yan Trusek te lahir dari formasi Arai 3 volume? Meskipun kota yang melindungi larik besar ini adalah larik besar kuasi tier 6, itu masih hanya bagian dari Arai Formations 3 volumes. Bagaimana hal seperti itu bisa menghentikan jejak Ye Yuan? Sangguan Wen Rui memiliki sikap yang kuat dan ambisius juga. Setelah kaget, dia tenang dengan sangat cepat dan berkata dengan mendengus dingin, Jadi bagaimana bahkan jika Anda memperoleh warisan Grand Yan Trusek te? Hari ini, kota Wufang ini akan menjadi tempat pemakaman Anda. Semua keluar untuk saya. Sembilan sosok tiba-tiba terbang keluar dari dalam kota, membawa aura keterlaluan. Sembilan angka ini sebenarnya semuanya setengah langkah Boundless Realm. Half Step Boundless benar-benar sebuah eksistensi yang menunjukkan penghinaan pada semua kehidupan di dunia tanpa akhir. Saat ini, pikirkan saja betapa kuatnya Ki Hai saat itu dan orang akan tahu. Tapi sekarang, 10 dari pembangkit tenaga setengah-setengah tanpa batas seperti itu benar-benar keluar sekaligus. Susunan pemain seperti itu terlalu berlebihan. Hanya pada saat ini Ye Yuan tahu mengapa bahkan Ki Hai tidak bisa melarikan diri. Sebelumnya, dia mendengar bahwa itu adalah 10 puncak kekuatan besar tingkat ke-9 Divine Traversing yang tiba-tiba menggerebek kota Wufang. Ye Yuan masih agak tidak pasti. Melihat itu sekarang, itu hanyalah kesalahan dalam rumor. Jatuhnya kota Wufang terlalu mendadak. Titans di kota itu dikumpulkan dalam satu sapuan jatuh. Tidak ada berita akurat yang tersebar sama sekali. Intel yang tersebar semuanya berasal dari perkembangan yang tak terhitung jumlahnya. Di mata seniman bela diri dunia tanpa akhir, 10 puncak kekuatan Divine Traversing Realm sudah benar-benar kuat di bawah surga ini. Bagaimana mereka bisa membayangkan bahwa Fierce Gale World benar-benar memiliki 10 setengah langkah pembangkit realm tanpa batas? Sederet seperti itu, para seniman bela diri yang menyampaikan pesan itu bahkan tidak berani memikirkannya. 10 setengah langkah alam tanpa batas bergandengan tangan untuk memecahkan Array, bagaimana ada logika kota Wufang City melindungi Grand Array tidak retak? Sejarah kota Wufang bahkan lebih lama dari Grand Yantrusek. Di era di mana Grand Yantrusek mendominasi dunia tanpa akhir, kota Wufang menghabiskan banyak uang untuk mengundang Grand Yantrusek untuk meletakkan kota yang melindungi Grand Array baru. Namun, meskipun kota ini melindungi Array besar sangat kuat, itu tidak mungkin menghentikan 10 pembangkit listrik Boundless Realm setengah langkah juga. Bahkan di era Grand Yantrusek, dunia tanpa akhir tidak bisa mengeluarkan susunan yang mengerikan juga. Ye Yuan, sepertinya aku masih terlalu meremehkanmu. Namun, itu berakhir di sini juga. Sangguan Wenrui berkata. Ye Yuan menggelengkan kepalanya dan berkata, Aku sudah berkata, kamu harus membayar harga untuk kebodohanmu. Apakah kamu pikir aku bisa berdiri di sini hanya dengan mengandalkan kekuatan dari dua teman itu? Hari ini, aku akan beritahu Anda betapa lebih banyak yang telah Anda gigit daripada yang bisa Anda kunyah. Hahaha, aku ingin melihat bagaimana kamu membuatku tahu bahwa aku telah menggigit lebih banyak daripada yang bisa kunyah. Apakah kamu berpikir bahwa kamu dapat mengalahkan 10 alam tanpa batas setengah langkah kita dengan kekuatanmu sendiri? 10 setengah alam tanpa batas. Bahkan ini adalah kekuatan yang benar-benar kuat ketika ditempatkan di dunia fierce gail, apalagi untuk berbicara tentang berurusan dengan anak nakal puncak tingkat ke-9 jiwa laut. Kata-kata heroik Ye Yuan, dalam pandangannya, identik dengan tidak mengetahui besarnya langit dan bumi. Hehe, beberapa alam tanpa batas setengah langkah yang mengandalkan kekuatan optimis untuk melatih. Apa perbedaan dari harimau kertas? Ye Yuan berkata dengan senyum tipis. Sosoknya menghilang di tempat sekali lagi, melaju menuju salah satu rilem tanpa batas setengah langkah dengan kecepatan ekstrim. Sambil memutar keterampilannya, Ye Yuan tiba-tiba melepaskan auranya sepenuhnya. Origin Spirit 9 Transformations langsung meletus, menerobos ke setengah langkah rilem traversing divine. Gerakan api pembunuhan naga sejati. Ye Yuan meraung, tinjunya sudah tiba. Momentum Ye Yuan sangat luar biasa. Tapi alam tanpa batas setengah langkah adalah alam tanpa batas setengah langkah. Reaksi mereka secara alami tidak dapat dibandingkan dengan orang biasa. Rilem tanpa batas setengah langkah itu juga melemparkan kepalan. Kedua serangan itu mengalami tabrakan frontal langsung di udara. Ledakan. Sosok Ye Yuan tiba-tiba berhenti seperti pegas tetap, sementara pembangkit tenaga listrik boundless rilem setengah langkah itu benar-benar ditampar oleh Ye Yuan dari udara secara langsung, menabrak tanah dengan keras. Kekuatan satu kepalan tangan sangat luar biasa. Melihat pukulan Ye Yuan ini, ekspresi sangguan Wenrui tidak bisa tidak berubah. Dia tidak berharap bahwa kekuatan Ye Yuan sebenarnya menakutkan sampai sejauh ini. Hanya Nin Level Sol Si dan dia benar-benar bisa menduduki inisiatif absolut dalam pertarungan dengan pembangkit tenaga setengah-setengah boundless rilem. Hanya pada saat ini sangguan Wenrui menyadari bahwa pemuda di depan matanya ini benar-benar memiliki kekuatan untuk mengancam hidupnya. Jika dia berhadapan dengannya langsung sekarang, seperti apa hasilnya akan benar-benar sulit untuk diceritakan. Ye Yuan memandang sangguan Wenrui dan berkata dengan dingin, beberapa orang ini semuanya dengan paksa mempromosikan kekuatan mereka. Hanya energi esensi yang mencapai ranah setengah langkah tanpa batas. Pemahaman konsep tidak mencapai standar sama sekali. Melakukan ini tidak hanya mengurangi umur panjang, tetapi kultivasi mereka di masa hidup ini juga akan berakhir di sini. Jika aku bahkan tidak bisa mengalahkan sampah semacam ini, bagaimana mungkin aku berani memasuki Grand Array sendirian? Ekspresi sangguan Wenrui berkedip tak menentu. Dia benar-benar tidak berpikir bahwa kekuatan Ye Yuan sebenarnya bahkan lebih kuat dari setengah langkah tanpa batas. Dalam pandangannya, Ye Yuan paling mampu berurusan dengan seniman bela diri traversal level divine ke-9. Setengah langkah tanpa batas dan tingkat ke-9 divine traversing adalah dua konsep yang sama sekali berbeda. Eksploitasi militer Ye Yuan yang mulia sebelumnya semuanya meminjam Ye King dan Yue Mengli, kekuatan dua orang dan sama sekali bukan kekuatan sejatinya sendiri. Melihat kekuatan Ye Yuan dengan matanya sendiri sekarang, bagaimana mungkin dia tidak khawatir? Begitukah? Bahkan jika mereka secara paksa meningkatkan kekuatan mereka, mereka juga pembangkit listrik realm boundless realm setengah langkah. Bahkan jika seseorang tidak bisa mengalahkanmu, lalu bagaimana? Sepuluh dari kita, Sangguan Wen Rui berkata dengan senyum dingin. Ye Yuan menyeringai cerah dan berkata, kalahkan kalian semua. Bab 693 Makhluk yang tidak tahu kehidupan dari kematian. Aku akan membiarkanmu melihat apa yang disebut alam tanpa batas setengah langkah asli. Sangguan Wen Rui tertawa dingin. Auranya sepenuhnya dirilis tiba-tiba. Berbeda dari sembilan orang itu, Sangguan Wen Rui adalah seorang ahli realm tanpa batas setengah langkah asli yang kekuatannya setara dengan Kihai. Saat itu ketika Kihai menyelinap ke Sangguan Wen Rui, dia waspada terhadap keberadaan Sangguan Wen Rui. Pembangkit tenaga realm tanpa batas menguasai area kecil langit dan bumi. Meskipun alam tanpa batas setengah langkah tidak dapat mencapai kontrol, di daerah kecil langit dan bumi ini, mereka juga makhluk seperti setengah dewa. Dengan lambayan tangan, jumlah energi esensi yang Sangguan Wen Rui himpun seluruhnya bukan apa yang bisa dibandingkan dengan seniman bela diri Divine Traversing Realm biasa. Kamu sembilan, serang bersama denganku dan hancurkan bocah ini secara langsung. Sangguan Wen Rui berkata dengan suara serius. Tepat pada saat ini, bagaimana dia masih berani memandang rendah Ye Yuan. Ye Yuan sudah menggunakan tindakannya sendiri untuk membuktikan kekuatannya. Ya, Tuan Sangguan. Meskipun sembilan orang itu adalah setengah langkah para ahli Realm Boundless, mereka tampaknya mematuhi setiap kata Sangguan Wen Rui. Di bawah perintah Sangguan Wen Rui, sembilan orang mengepung Ye Yuan dari arah yang berbeda, menghalangi semua rute pelarian Ye Yuan. Tentu saja, Ye Yuan tidak bergerak. Dengan kecepatannya, ingin melarikan diri dari penahanan sembilan orang ini masih sangat mudah dicapai. Meskipun sembilan orang ini semuanya setengah langkah Boundless Realm, dalam hal kecepatan, mereka tidak bisa mencapai kecepatan Ye Yuan. Sebaliknya, bahkan Sangguan Wen Rui nyaris tidak bisa bersaing dengan Ye Yuan sedikit dalam kecepatan. Tentu saja, itu juga karena dia adalah pembangkit tenaga listrik Boundless Realm setengah langkah otentik. Dalam hal bidang kultivasi, dia adalah ranah utama yang lebih tinggi dari Ye Yuan. Huhu, sampah semacam ini, apa bedanya antara satu dan sembilan? Ye Yuan berkata dengan dingin. Itu hanya untuk melihat sosoknya bergerak, menyerang seperti kilat. Gerakan Ye Yuan sangat aneh. Dalam sekejap mata, dia melepaskan lebih dari sepuluh pukulan. Sembilan alam tanpa batas setengah langkah besar benar-benar ditahan dan dikalahkan oleh Ye Yuan sendiri. Gerakan api Ye Yuan, True Dragon Carnage sangat biadab. Setiap pukulan memiliki momentum luar biasa dan kekuatan luar biasa. Jika bukan karena sembilan pembangkit tenaga listrik Boundless Realm setengah langkah besar mengandalkan energi esensi mereka menjadi tebal, mereka akan lama dipukuli menjadi daging cincang oleh Ye Yuan. Melihat situasi seperti ini, bagaimana mungkin Sangguan Wen Rui bertahan dengan itu? Sovereign Extreme Sword Art Saat pedang keluar, pedang tajam dan tajam ki langsung menuju punggung Ye Yuan. Ye Yuan saat ini berada di tengah-tengah pertempuran sengit dengan sembilan rilem tanpa batas setengah langkah besar tetapi memiliki beberapa kewaspadaan terhadap Sangguan Wen Rui terus-menerus. Melihatnya menyelinap menyerang, dia diam-diam mengutuk tak tahu malu di dalam hatinya, tetapi tiba-tiba menarik pedang suanying, berbalik dan menikam dengan pedang. Miriat Reign Sword Blades Ye Yuan sudah tidak menggunakan langkah ini untuk waktu yang lama. Tapi itu tidak berarti bahwa kekuatan gerakan ini tidak kuat. Sebaliknya, seiring dengan peningkatan kekuatannya, kekuatan Miriat Reign Sword Blades ini semakin kuat. Ledakan Itu adalah tabrakan yang intens. Kedua serangan itu benar-benar cocok. Heh, apakah ini kebanggaan setengah langkah boundless? Bersembunyi di belakang dan menggunakan cara curang. Ye Yuan mengejek. Wajah Sangguan Wen Rui sudah lama diolah menjadi lebih tebal dari tembok kota. Mendengar kata-kata itu, dia hanya berkata dengan acuh-ta'acuh, pemenang menjadi raja dan pecundang bandit. Selama aku membunuhmu, apa bedanya metode apa yang digunakan? Ye Yuan mencibir dan berkata, Sungguh, penjahat bekerja bersekongkol satu sama lain. Kalian dan Zhao Tianyin adalah pasangan yang sempurna. Saya mendengar bahwa keluarga Sangguan Anda adalah kaisar angin generasi sebelumnya. Sekarang, menjadi pesuruh juga dilakukan dengan tidak ada keraguan hati juga. Ekspresi Sangguan Wen Rui jatuh. Kata-kata Ye Yuan dengan jelas mengejutkannya di mana itu menyakitkan. Keluarga Sangguan adalah keluarga yang ditinggalkan. Dia benar-benar tidak dapat menahan dominasi Zhao Tianyin. Jika keluarga Sangguan benar-benar memiliki niat untuk tidak mengirimkan, Zhao Tianyin benar-benar akan memusnahkan seluruh klan keluarga Sangguan dengan cara tanpa ampun. Oleh karena itu, apa yang Sangguan Wen Rui dapat lakukan adalah untuk memelihara generasi berikutnya dengan kemampuan terbaiknya dan membuatnya menang dalam kompetisi untuk kaisar angin, dan merebut kembali posisi kaisar angin. Siapa yang tahu bahwa Sangguan Ling Yun yang ia rias dengan susah payah benar-benar mati di tangan Ye Yuan? Bagaimana mungkin dia tidak membenci? Cukup omong kosong. Apakah kamu berpikir bahwa sembilan dari mereka benar-benar lemah seperti yang kamu bayangkan? Hehehe, keluarkan kemampuanmu yang sebenarnya dan biarkan bocah ini melihat-lihat. Sangguan Wen Rui tiba-tiba menyeringai mengerikan dan berkata. Setelah sembilan setengah langkah para ahli rilem tanpa batas menerima perintah, kekuatan optimis dalam tubuh mereka tiba-tiba meletus. Setiap orang mengeluarkan lampu merah yang menyeramkan di seluruh tubuh mereka. Lampu merah itu benar-benar terkondensasi untuk membentuk entitas lengkap di udara, membentuk penghalang berbentuk bola besar, langsung menyelimuti Ye Yuan di dalam. Kekuatan optimis tebal bocor, berkarat langsung menuju Ye Yuan. Ekspresi Ye Yuan tidak bisa membantu mengubah. Dia merasakan bahwa sirkulasi energi esensi di dalam tubuhnya tampaknya menjadi stagnan. Hahaha, nikmati sangkar penjara darah dengan baik. Apakah Anda merasa bahwa energi esensi Anda agak tidak mendengarkan perintah Anda? Tidak hanya sangkar penjara darah ini beresonansi dengan energi esensi sekitarnya dan energi esensi dalam tubuh Anda, tetapi juga bisa bahkan dorong sembilan kekuatan mereka dengan luar biasa. Untuk bisa memaksa mereka menggunakan gerakan ini, Anda juga bisa cukup bangga. Sangguan Wenrui berkata sambil tertawa besar. Ekspresi Ye Yuan menjadi gelap. Sosoknya bergerak, ingin membebaskan diri dari bidang domain merah ini. Namun, dia tiba-tiba menemukan bahwa kecepatannya sebenarnya tidak dapat ditingkatkan. Tiga sosok sebenarnya bahkan lebih cepat daripada kecepatannya, langsung menutup pintu keluarnya. Bang! Ye Yuan langsung terlibat dalam pukulan dengan tiga orang dan benar-benar dipukul sampai Jeroan berada dalam kekacauan. Kekuatan kesembilan orang ini tampaknya sangat meningkat. Kandang penjara darah ini memang sangat aneh. Ye Yuan dengan hati-hati merasakannya sedikit. Memang, ia menemukan bahwa hubungannya dengan energi esensi langit dan bumi di sekitarnya menjadi lebih lemah. Ini juga menandakan bahwa kekuatan ofensifnya akan melemah secara substansial. Adapun teknik gerakan, tanpa dukungan energi esensi, secara alami akan jauh lebih lemah juga. Sepertinya kesembilan orang ini juga tidak mutlak tanpa jasa. Langkah ini memang sangat menakutkan. Jatuh ke dalamnya praktis adalah situasi kematian tertentu. Ye Yuan, rasa menunggu untuk mati ini, bagaimana? Sangguan Wenrui berkata dengan senang. Ye Yuan meliriknya dengan acuh-ta'acuh dan berkata, kalian semua menyerbu dunia tanpa akhir, mengumpulkan kekuatan optimis, untuk digunakan untuk meningkatkan kekuatanmu sendiri. Semacam ini sama sekali tanpa tindakan hati nurani, surga tidak akan membawa kalian masuk. Aku, Ye Yuan, akan membuatmu pergi. Huh, kawan yang keras kepala, aku ingin melihat apa yang kamu andalkan untuk membawa kita pergi. Bunuh dia untukku. Sangguan Wenrui berkata, sembilan orang menerima perintah dan menyerang Ye Yuan sekali lagi. Tapi kali ini, di bawah kerja tim mereka, kekuatan mereka meningkat sangat besar, dan benar-benar memaksa Ye Yuan kembali berulang kali. Jika bukan karena Ye Yuan memahami konsep aliran angin, dia mungkin sudah menjadi mayat saat ini. Sembilan orang ini tampaknya sembilan setan yang datang dari neraka, penuh dengan kisang Wen. Meski begitu, Ye Yuan juga dalam bahaya berbahaya di sekitar dan hampir dipukul berkali-kali. Hahaha, Ye Yuan, rasa kandang penjara darah ini bagus, kan? Bahkan jika metodemu sangat tangguh, tanpa kekuatan untuk melepaskan mereka, bukankah kau masih baik-baik saja? Yun Er adalah sangguan kami harapan keluarga, dan kamu benar-benar berani membunuhnya. Hari ini, aku akan mengirimmu pergi untuk dimakamkan dengan Yun Er. Sangguan Wenrui melepaskan teknik bela dirinya sekali lagi tanpa ragu-ragu di luar sangkar penjara darah. Sovereign Extreme Sword Art Masih teknik bela diri itu. Tapi kali ini, kekuatannya tidak bisa disebutkan dalam nafas yang sama. Ini adalah langkah utama Sovereign Extreme Sword Art. Dieksekusi oleh tangan sangguan Wenrui, kekuatan itu tangguh sampai membuat orang merasa sesak nafas. Bab 694 banding 694 Aliran cahaya yang mengalir merobek langit, masuk tepat ke kandang penjara darah. Kekuatan pedang ini, bahkan melalui kota yang melindungi arai besar, Cusi mereka semua bisa merasakannya juga. Serangan kekuatan penuh dari pembangkit tenaga listrik boundless realm setengah langkah, kekuatan itu tak terbayangkan. Orang-orang yang melihat pertarungan itu bahkan merasakan seluruh ruang bergetar. Tuan Ye Yuan, ketika Cusi melihat Ye Yuan dalam situasi tanpa harapan, dia berteriak di atas suaranya. Dia melompat, ingin bergegas ke Grand Array. Namun, tepat pada saat ini, perubahan tiba-tiba terjadi di dalam kandang penjara darah. Garis cahaya biru secara bertahap menyala dari lemah kekuat. Cahaya berwarna merah yang awalnya menekan Ye Yuan sampai ekstrim benar-benar menjadi redup di bawah garis cahaya biru ini. Mengaung. Suara gemuruh naga yang jelas bergema di seluruh kota Wufang. Ledakan. Naga kolosal Azure yang hampir terwujud melonjak ke udara, langsung menghancurkan sembilan ahli rilem tanpa batas setengah langkah besar mengelilingi Ye Yuan ke dalam pasta daging. Tapi kematian sembilan orang ini tidak bisa menghentikan naga biru ini sedikitpun. Di bawah pengawasan ketat semua orang, naga biru bertemu langsung dengan aliran cahaya yang merobek langit, lalu bertabrakan dengan sengit bersama. Ledakan. Saat ini, ruang di sekitarnya hampir mulai terdistorsi. Gempa susulan besar menyebar seperti gelombang menderu, menahan semua suara di dunia ini. Seniman bela diri Vierce Galewald yang sedikit lebih dekat itu langsung dilenyapkan oleh gempa susulan yang kuat ini tanpa mengeluarkan seruan tragis. Sementara para seniman bela diri yang sedikit lebih jauh terbalik oleh gelombang ombak udara dan tidak memiliki kekuatan untuk melawan sama sekali. Retak. 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 Tiba-tiba, suara retak datang dari kota yang melindungi Grand Array. Kekuatan dari dua serangan ini bertabrakan bahkan membuat kota yang melindungi fragmen Array besar inci demi inci. Ledakan. Kota yang melindungi Grand Array akhirnya runtuh dengan ledakan keras di bawah pengaruh gelombang kejut. Kota yang melindungi Grand Array yang telah bertahan selama ribuan tahun berubah menjadi debu seperti ini. Namun, kontes antara kedua serangan ini belum berakhir. Naga biru dirilis oleh Ye Yuan setelahnya. Tetapi pada saat ini, itu mendorong serangan sangguan Wen Rui kembali. Akhirnya, naga biru hampir terwujud ini benar-benar menghancurkan serangan sangguan Wen Rui. Kemudian, terbungkus kekuatan yang tangguh, itu berlari menuju sangguan Wen Rui. Sangguan Wen Rui sudah lama ketakutan karena serangan Ye Yuan. Serangan ini terlalu kuat. Kuat sampai itu membuatnya, setengah langkah rilem tanpa batasnya melahirkan ketakutan di dalam hatinya. Hampir tanpa ragu, sangguan Wen Rui berbalik dan melarikan diri. Namun, bagaimana kecepatannya bisa bersaing dengan naga biru? Naga biru ini tampaknya adalah sesuatu dengan jiwa. Itu benar-benar menyerang sangguan Wen Rui dengan kecepatan yang bahkan lebih besar. Bang! Sangguan Wen Rui langsung dibajak oleh kepala kolosal naga biru tua. Dia meludahkan seteguk darah dengan batuk, tubuhnya jatuh lemah. Sembilan rilem tanpa batas setengah langkah terbunuh, Kate penjara darah yang mengerikan itu secara alami runtuh juga. Sosok Ye Yuan bergerak, tiba di depan sangguan Wen Rui. Beri kamu kesempatan, katakan keberadaan orang tuaku, dan aku akan membuatnya tidak menyakitkan untukmu. Jangan menyimpan harapan untuk beruntung dalam hatimu. Metode menyiksa orang-orangku benar-benar jauh lebih mengerikan daripada yang kamu bayangkan. Ye Yuan berkata dengan dingin. Mendengar suara Ye Yuan yang sepertinya berasal dari dunia bawah, sangguan Wen Rui tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigil. Dia bisa melihat niat membunuh yang tebal itu dalam kata-kata Ye Yuan. Namun, sangguan Wen Rui sadar bahwa dia pasti akan dibunuh, jadi dia tidak terlalu keberatan dengan niat membunuh Ye Yuan. Dia tidak pernah bisa berpikir bahwa Ye Yuan bisa melepaskan pukulan kuat yang tiada bandingnya. Serangan itu sebelumnya sudah mendekati Boundless Realm. Saat itu juga, sangguan Wen Rui jelas menyadari bahwa Dao Surgawi memiliki jejak undulasi dan hampir menghujani kesusahan Surgawi. Sangguan Wen Rui bahkan merasa bahwa bukan karena kekuatan telapak tangan ini berhenti di sini, tapi Ye Yuan sengaja menekan kekuatan dan tidak membiarkannya menembus batas dunia tanpa akhir. Jika itu benar-benar seperti ini, maka kekuatan Ye Yuan terlalu menakutkan. Orang bisa mengatakan bahwa dia adalah eksistensi tak terkalahkan di bawah alam tanpa batas. Bagaimana mungkin seorang seniman bela diri jiwa laut rilem mungkin melepaskan teknik bela diri yang mengerikan seperti itu? Spirit Reng Coiling Dragon Heaven Devastating Palem Langkah itu sebelumnya adalah Coiling Dragon Heaven Devastating Palem yang dirilis dengan gelombang roh pangkat roh yang dipahami Ye Yuan baru-baru ini. Bahkan sebelum Ye Yuan memahaminya, dia juga tidak berharap bahwa peringkat roh Coiling Dragon Heaven Devastating Palem sebenarnya akan sangat kuat. Memang, agar ras naga bisa menjadi pemimpin kelompok ras di antara ras iblis, mereka bukan jenis kekuatan biasa. Ye Yuan tampaknya memiliki bakat luar biasa dalam memahami gelombang naga. Tepat sebelum pasukan bergerak kali ini, setelah luka Ye Yuan sembuh, dia akhirnya berhasil menembus belenggu Heaven Reng, mencapai gelombang naga Spirit Reng. Dan Ye Yuan merasa bahwa gelombang naga peringkat roh ini tampaknya menjadi daerah aliran sungai. Antara pangkat surga dan pangkat roh tampaknya adalah pembagian antara abadi dan fana, perbedaan terlalu besar. Sebelumnya, Ye Yuan memang sengaja menekan kekuatan gelombang naga. Kalau tidak, itu kemungkinan akan benar-benar menarik kesengsaraan surgawi. Dengan kekuatan Ye Yuan saat ini, memanggil kesusahan surgawi tidak berbeda dengan mencari kematian. Hahaha, apa salahnya memberitahumu? Orang tuamu sudah dikirim ke ibu kota. Jika kamu memiliki kemampuan, pergi ke Fierce Gale World dan selamatkan mereka kembali. Sangguan Wen Rui berkata dengan mulut penuh darah. Ekspresi Ye Yuan jatuh, dan dia berpikir bahwa itu memang benar. Sepertinya Zhao Tianyin sudah lama menduga bahwa aku tidak akan mati semudah itu dan ingin menggunakan orang tuaku untuk mengancamku. Ye Yuan berkata dengan sungguh-sungguh. Zhao Tianyin tidak sesederhana yang kamu pikirkan. Apalagi dengan orang tuamu di tangannya, kamu sama sekali bukan lawannya. Hahaha, aku tahu kamu pasti akan pergi dan menyelamatkan orang tuamu. Bahkan jika aku tidak bisa membunuhmu, Zhao Tianyin juga akan membunuhmu. Ye Yuan, kamu tidak bisa lepas dari kata, kematian, pada akhirnya. Sangguan Wen Rui mengutuk dengan berbisa. Berisik. Ye Yuan menamparkan telapak tangan lagi, mengakhiri hidup Sangguan Wen Rui. Orang ini masih tidak lupa untuk mengutuknya ketika menghadapi kematian yang akan segera terjadi. Benar-benar tidak tahu kehidupan dari kematian. Tapi Ye Yuan tidak punya pilihan selain mengakui bahwa situasi saat ini agak merepotkan, dan dia juga sangat khawatir tentang keselamatan Ye Hang dan Ren Hongling. Zhao Tianyin orang ini memang memiliki sikap orang yang galak dan ambisius. Begitu ia menghadapi musuhnya secara jujur, itu hanya memperhitungkan setiap kemungkinan yang bisa diperhitungkan. Sekarang setelah Ye Hang dan Ren Hongling mendarat di tangannya, Ye Yuan agak ragu mengambil tindakan. Di City Lord Manor, Ye Yuan melepaskan semua orang yang diselamatkan dari dalam Fast Heaven Pagoda dan menghapus pembatasan pada tubuh mereka satu per satu. Dengan kekuatan Ye Yuan saat ini, bahkan jika Ki Hai mereka semua tahu bahwa Fast Heaven Pagoda ada di tangannya, dia tidak perlu khawatir tentang apapun juga. Sedikit batasan ini tentu saja tidak layak untuk disebutkan kepadanya. Ketika Ki Hai dan yang lainnya melihat Ye Yuan lagi, kejutan di hati mereka bisa dibayangkan. Ye Yuan menyelamatkan mereka di atas tembok kota dan berhadapan dengan 10 pembangkit tenaga Rilem tanpa batas setengah langkah besar. Sekarang Ye Yuan muncul di City Lord Manor, itu sudah cukup untuk menjelaskan semuanya. Ye Yuan benar-benar mengandalkan kekuatannya sendiri dan menang lebih dari 10 pembangkit tenaga listrik Boundless Rilem setengah langkah besar. Hasil pertempuran semacam ini terlalu mengejutkan. Bahkan dengan menuangkan semua kekuatan dunia tanpa akhir, mereka juga tidak mampu mengalahkan 10 orang itu. Tapi Ye Yuan hanya di puncak Nin level Sol Si sekarang, dan dia benar-benar melakukannya. Seberapa hebatnya sampai sejauh mana Ye Yuan saat ini? Bab 695 Ye Yuan, permintaan maaf. Aku tidak melindungi ayah dan ibumu dengan baik. Kata-kata Ki Hai mengungkapkan kecaman diri yang tebal di dalamnya. Dia adalah orang terkuat di dunia tanpa akhir dan juga Rilemler. Dia sebenarnya bahkan tidak mendeteksi niat musuh, dan sarang tua itu musnah sekaligus. Itu memang tindakan yang sangat terlantar dari tugas seseorang. Jika itu di masa lalu, bahkan jika Ki Hai memiliki beberapa celaan, ia tidak akan mengatakannya seperti ini juga. Tapi sekarang, Ye Yuan sebenarnya sudah matang menjadi seniman bela diri yang jauh lebih kuat darinya. Saat menghadapi Ye Yuan, perasaan superioritas kecil Ki Hai sudah menghilang tanpa jejak. Ye Yuan saat ini adalah orang terkuat di dunia tanpa akhir. Ye Yuan menggelengkan kepalanya dan berkata, lupakan. Khawatir tentang ini sekarang juga tidak terlalu berguna. Zhao Tianyin dengan sengaja bersekongkol melawan mereka yang tidak memiliki niat untuk melakukannya. Kota Wu Fang yang dilanggar juga sesuatu yang sesuai harapan. Bahkan Ye Yuan sendiri juga tidak berpikir bahwa Zhao Tianyin benar-benar dapat membuat sembilan setengah ahli rilem tanpa batas. Jadi sejak awal, hasil kota Wu Fang jatuh ke tangan musuh ditakdirkan. Setelah semua orang duduk, Ye Yuan duduk di kursi kehormatan. Di sana, diwakili posisi orang terkuat. Sekarang pasukan besar Fiers Gail World memiliki kerugian besar di dunia tak berujung, mereka sudah tidak bisa menggerakkan banyak gelombang lagi. Mulai hari ini dan seterusnya, kalian semua mulai melanjutkan dengan serangan balik. Tapi kerugian Fiers Gail World sudah diperbaiki, dan mereka sudah menderita hukuman karena itu. Jadi jangan melakukan terlalu banyak pembunuhan. Mereka yang mau menyerah, kumpulkan mereka terlebih dahulu. Kemudian kelompokkan mereka dan kirim mereka kembali ke dunia ganas yang ganas. Ye Yuan menginstruksikan dengan bantalan seorang penguasa. Ya, Tuan Ye Yuan. Ming Yixian menggenggam tangannya dan berkata. Tanpa sadar, perubahan juga terjadi dengan sikap Ming Yixian terhadap Ye Yuan. Bahkan istilah alamatnya pun berubah. Ini adalah tekanan yang diberikan oleh pembangkit tenaga listrik sejati. Dalam dunia seniman bela diri, selalu yang kuat yang memerintah tertinggi. Kekuatan Anda sangat kuat, orang lain akan tunduk kepada Anda dengan sepenuh hati. Kekuatan Anda lemah, orang lain bahkan tidak akan cenderung memberi Anda pandangan. Terlepas apakah itu melihat kekuatan atau prestasi, Ye Yuan sepenuhnya layak menerima kata, Dewa. Sebelum Ye Yuan keluar dari wilayah iblis terlarang Dewa, dunia tanpa akhir bisa dikatakan telah sepenuhnya ditempati oleh musuh. Itu adalah Ye Yuan yang membalikan gelombang yang mengamuk sendirian, membunuh semua orang fierce Gail World terkuat di dunia tanpa akhir. Kekuatan semacam ini, bahkan memikirkannya membuat orang membangkitkan kekaguman dan rasa hormat di hati mereka. Ye Yuan bukan orang asli yang otentik. Dia sebelumnya seorang kaisar alkimia yang tinggi dan tinggi. Terhadap perubahan mental orang-orang ini, dia tidak merasa tidak nyaman, menjadi sangat alami. Selanjutnya, Ye Yuan tahu bahwa seiring dengan peningkatan kekuatannya, banyak teman yang awalnya bisa ia ajak bicara juga secara bertahap akan terpisah. Kesendirian di puncak adalah logika ini. Sama seperti Long Tang, Bibi dan Keponakan Nan Feng mereka semua, mereka awalnya semua rekan magang di sekte yang sama. Tapi sekarang, bahkan jika Ye Yuan ingin melepaskan sikapnya dan mendekati mereka, mereka juga akan merasa tidak wajar. Ini adalah perubahan status yang dibawa oleh kekuatan. Meskipun Ye Yuan tahu bahwa Nan Feng Bibi dan Keponakan sudah memiliki hati mereka berkomitmen kepadanya, perbedaan antara kekuatan mereka ditabiskan bahwa mereka bukan orang-orang, dari dunia yang sama. Tentu saja, Ye Yuan bukan orang seperti itu yang lupa akarnya. Karena mereka adalah teman, Ye Yuan pasti akan membimbing mereka sedikit dan membiarkan mereka memiliki lebih banyak ruang untuk maju di masa depan. Ye Yuan menganggupkan kepalanya dan bertanya, tempat-tempat yang dilewati Vierce Gale World hampir semua membantai kota-kota. Tapi mengapa tidak ada banyak pembunuhan ketika mereka melanggar kota Wufang? Ye Yuan memiliki beberapa pandangan sederhana di kota dan menemukan bahwa pelestarian kota Wufang masih dianggap cukup utuh seolah tidak masuk ke dalam perang. Ini membuat Ye Yuan sangat terkejut. Juga, orang-orang di depannya, Ye Yuan awalnya berpikir bahwa mereka cukup banyak dilakukan. Siapa tahu mereka hanya dikendalikan. Sangguan Wenrui yang bodoh itu sebenarnya bahkan ingin menggunakannya untuk mengancamnya. Aku pernah mendengar mereka membicarakan hal ini sebelumnya. Mereka berencana mengumpulkan kita, orang-orang ini, bersama-sama, dan memilih waktu untuk melakukan pengorbanan kolektif. Awalnya, itu juga akan dilakukan beberapa hari ini, tetapi tidak aku berharap Ye Yuan, kamu benar-benar membunuh jalanmu kembali, jawab Ki Hai. Ye Yuan tercerahkan, ternyata itu tidak mengambil tindakan, itu hanya belum dimulai. Wufang City di sini adalah semua foto besar dunia tanpa akhir. Setiap kekuatan mereka tak terduga. Begitu mereka mati, menggunakan cara kasar semacam itu untuk mengumpulkan kekuatan Sang Win benar-benar terlalu menyianyiakan. Karena itu, itulah sebabnya mereka berpikir untuk mengumpulkan mereka untuk dikorbankan. Hanya saja Sangguan Wenrui tidak berpikir bahwa Ye Yuan akan kembali dengan dominan, langsung menghancurkan sepuluh rilem tanpa batas setengah langkah yang perkasa, dan membebaskan kota Wufang. Ye Yuan melirik wajah semua orang dan tiba-tiba bertanya dengan agak cemas, apakah Brother Zihui masih ada? Mendengar, Brother Zihui, nama ini, ekspresi di wajah semua orang tidak dapat membantu menjadi linglung dan tidak ingat siapa, Brother Zihui, itu sejenak. Masih Ren Xing Chun yang pulih lebih dulu dan buru-buru berkata, Su Zihui seharusnya baik-baik saja. Seniman bela diri jiwa laut alam dipenjara oleh mereka di ruang bawah tanah di sebelah timur kota. Hanya setelah mendengar kata-kata Ren Xing Chun, jantung Ye Yuan yang ditangguhkan dimasukkan kembali ke tempatnya semula. Su Zihui adalah penyelamat ayah. Ye Yuan berutang budi padanya. Jika dia meninggal, dia akan sangat marah. Hanya setelah mendengar kata-kata Ren Xing Chun, apakah semua orang tahu bahwa Su Zihui ini hanya seorang seniman bela diri jiwa laut? Tetapi semua orang tidak bisa tidak menjadi sangat iri. Su Zihui ini benar-benar bisa mendapatkan rahmat baik Lord Ye Yuan. Setelah itu, Ye Yuan secara pribadi pergi ke ruang bawah tanah kota timur dan melepaskan Su Zihui, dan menghilangkan pembatasan di tubuhnya. Ketika Su Zihui tahu status dan kekuatan Ye Yuan saat ini tetapi menurunkan dirinya untuk membiarkannya keluar dari ruang bawah tanah secara pribadi, itu memindahkannya ke ekstrim. Kemudian, selingan ini dibocorkan oleh kebaikan tahu siapa, meneruskan dengan persetujuan. Moralitas tinggi Lord Ye Yuan mencapai awan dan tidak melupakan teman-teman lama. Ini menambahkan lingkaran cahaya jejak kemanusiaan pada Ye Yuan yang kemudian didewakan. Setelah pertempuran ini, Ye Yuan secara bertahap menjadi sosok di atas altar dunia tanpa akhir. Ketenarannya bahkan lebih besar dari Grand Yantru Sekte saat itu. Sementara Grand Yantru Sekte mengorbankan kekuatan seluruh sekte untuk melindungi perdamaian dunia tanpa akhir itu menyentuh dan pantas sebuah lagu, Ye Yuan mengubah busuk dan busuk ke langka dan etiril, benar-benar menghancurkan Fierce Gale World dengan kekuatannya sendiri. Prestasi semacam itu bisa dikatakan belum pernah terjadi sebelumnya dan tidak dapat diulang. Para seniman bela diri yang menyaksikan pertempuran hebat kota Wufang memberi Ye Yuan gelar da ois, bernama True Dragon Heavenly Lord. Setelah Ye Yuan naik ke alam surgawi, seniman bela diri dunia tanpa akhir secara spontan memalsukan sebuah monumen Ye Yuan di kota Wufang, untuk memperingati Dewa Langit Sejati Naga, Ye Yuan. Sejak saat itu, nama Ye Yuan untuk Dewa Sejati Surgawi, diturunkan selama 10.000 tahun di dunia tanpa akhir. Prestasinya terukir di benak orang-orang untuk generasi yang akan datang. Tentu saja, ini semua adalah kata penutup. Setelah Ye Yuan menyelamatkan Su Zihui, dia memberinya pil obat dalam jumlah besar, cukup baginya untuk berkultivasi hingga mencapai puncak Divine Traversing Realm. Setelah itu, Ye Yuan memerintahkan orang untuk mencari di mana-mana untuk berita tentang murid-murid Tranquil Cloudsec. Pada saat yang sama, serangan balasan dunia tanpa akhir juga secara resmi mengangkat tirai. Tapi semua ini tidak ada hubungannya dengan Ye Yuan. Menginstruksikan semuanya dengan benar, Ye Yuan mulai tertutup pengasingan. Masalah dunia tanpa akhir sudah diselesaikan. Tapi masalah Fierce Gale World belum berakhir. Tidak menghilangkan Zhao Tianjin, dunia Fierce Gale dan dunia tanpa akhir tidak akan pernah tahu kedamaian. Sebelum pergi ke dunia Fierce Gale, Ye Yuan harus menerobos ke alam Traversing Suci. BAP 696 BANDING 696 Di lapangan luas seribu mil di luar kota Wufang, lebih dari sepuluh seniman bela diri menunggu dalam formasi pertempuran penuh. Qi Hai, Qin Hongtau, Ning Yixian, dan sebagainya. Kelompok-kelompok besar puncak dunia tanpa akhir ini saat ini berjaga untuk seorang pria muda. Mata Ye Yuan tertutup rapat, menenangkan rohnya dan memfokuskan pikirannya, saat ini melakukan persiapan terakhir sebelum menerobos. Ye Yuan memiliki ekspresi tenang, menghadapi terobosan yang akan tiba dengan sangat acuh-ta'acuh. Namun, Qi Hai dan yang lainnya masing-masing memiliki wajah hikmat, seolah-olah mereka yang melampaui kesengsaraan. Perang belum berakhir sekarang, Ye Yuan adalah harapan terbesar dunia tanpa akhir. Tidak boleh ada kecelakaan. Retak. Tiba-tiba, baut keluar dari biru bergema. Langit yang awalnya cerah tanpa awan selama ribuan mil sebenarnya mulai memiliki awan gelap yang berkumpul di atas. Melihat keributan ini, Qi Hai dan kawan-kawan. Ekspresi berubah. Ye Yuan hanya menerobos ke alam traversing surgawi di sini. Mengapa akan ada keributan besar? Meskipun kesengsaraan surgawi belum terbentuk sepenuhnya, melihat tontonan ini, itu hanya lebih kuat daripada orang lain yang melampaui kesengsaraan surga dari alam tanpa batas. Tidak heran Ye Yuan memiliki kekuatan yang mengerikan di alam laut jiwa. Kesengsaraan surgawi ketika menerobos terlalu-keterlaluan. Keributan Ye Yuan yang melampaui kesengsaraan secara alami tak tertandingi keterlaluan. Jika bukan karena itu, bagaimana dia bisa mengandalkan kesusahan surgawi saat itu untuk menghantam sangguan Yunrong tingkat 3 melintasi dua wilayah kecil. Tapi dalam pandangan Ye Yuan, kesengsaraan surgawi kali ini masih sedikit lebih lemah dibandingkan dengan yang terakhir kali. Setelah semua, dia menerobos ambang besar rilem 3 bawah yang terakhir kali. Obstruksi Heavenly Dao kepadanya jauh lebih besar dari waktu ini. Hal seperti itu pasti masih terjadi ketika menerobos dari alam 3 tengah ke alam 3 atas. Saat ini, Ye Yuan telah lama dipersiapkan secara mental. Kemajuan semacam ini dari menerobos belenggu dao surgawi adalah lompatan selebar satu kali dalam hidup. Satu pasti menderita cambukan tanpa ampun dari surgawi dao. Dan kekuatan Ye Yuan jauh lebih besar dibandingkan dengan seniman bela diri biasa. Halangan yang diterimanya pasti akan jauh lebih besar daripada orang biasa. Bang, bang, bang. Ular petir frenzit turun dalam tarian liar, membombardir tempat Ye Yuan berada di kekerasan. Namun, tempat Ye Yuan tidak memiliki sedikit gelombang energi esensi. Kis, Ye Yuan sebenarnya menggunakan tubuh fisiknya untuk secara kuat menahan kesengsaraan surgawi. Tidak, tunggu, dia. Dia menggunakan kesusahan surgawi untuk meredam tubuh berdagingnya. Ki Hai bergumam ketika melihat adegan ini. Cara Ye Yuan melampaui kesengsaraan, dampak yang ditimbulkan padanya terlalu besar. Dia tidak pernah berpikir sebelumnya bahwa melampaui kesengsaraan bisa benar-benar dilakukan dengan cara ini. Putaran pertama kesengsaraan surgawi, Ye Yuan sebenarnya bahkan tidak bisa diganggu untuk menggunakan energi esensi. Dalam ular kilat mengamuk itu, Ye Yuan tampaknya adalah perahu dayung kecil. Tapi perahu dayung kecil ini seolah dipaku ke permukaan laut, tidak beranjak satu inci pun. Di petir biru ungu, seberkas cahaya biru perlahan-lahan menyala. Lapisan skala naga biru sebenarnya terlahir samar di kulit Ye Yuan. Kesengsaraan petir semakin kuat dan kuat, tapi Ye Yuan merasa trennya semakin lemah. Membombardir tubuhnya benar-benar memiliki sedikit perasaan. Tes-tes, kekuatan tubuh fisik ras naga memang luar biasa. Aku ingin tahu sampai sejauh mana tubuh berdagingku ini dapat tercapai jika aku terus memperkuatnya. Dalam kesusahan surgawi, Ye Yuan tersentak kagum. Segera, babak pertama kesengsaraan surgawi berlalu. Ye Yuan benar-benar tanpa cedera. Adegan ini membuat penjaga kihai dan yang lainnya terdiam untuk waktu yang lama. Mereka bahkan melupakan misi mereka untuk datang ke sini hari ini untuk beberapa waktu. Di bawah kesengsaraan surgawi yang begitu mengerikan, sebenarnya ada orang-orang yang benar-benar tidak terluka. Ye Yuan orang ini benar-benar aneh. Ini adalah pemikiran yang dimiliki setiap orang sekarang tanpa konsultasi sebelumnya. Hari itu ketika Ye Yuan membunuh 10 pembangkit tenaga listrik Boundless Realm setengah langkah besar, mereka dimasukkan ke pagoda Fast Heaven oleh Ye Yuan dan tidak melihat Ye Yuan mengambil tindakan sama sekali. Kekuatan Ye Yuan hanya dibayangkan oleh mereka. Tapi Ye Yuan mengatasi kesengsaraan hari ini, mereka akhirnya melihat dengan mata kepala sendiri bahwa kekuatan Ye Yuan yang menggerakkan jiwa. Terutama kihai, dia sudah tidak jauh dari melampaui kesusahan besar dan naik. Mengenai kekuatan kesusahan surgawi, dia bahkan memiliki perasaan samar dari kekuatan di luar kendalinya. Dia menilai dirinya sendiri bahwa di bawah kesengsaraan surgawi, bahkan jika dia mampu melampaui itu, juga sangat sulit untuk melakukannya dengan sepenuh hati seperti Ye Yuan. Dengan segera, ronde kedua, ronde ketiga, ronde keempat, setiap gelombang kesengsaraan surgawi lebih ganas daripada yang terakhir. Tapi Ye Yuan melampaui mereka semua dengan sangat mudah. Ketika mencapai ronde kelima, kesengsaraan petir dua warna tiba sesuai jadwal. Lima in sembilan godaan surgawi. Petir dan jiwa godaan ganda. Desis, melihat adegan yang membuat hati terpesona, kihai menarik napas dingin. Kihai sekali lagi sangat merasakan kekuatan Ye Yuan. Kesengsaraan petir dua warna pada saat ini jauh lebih kuat daripada ketika Ye Yuan menerobos ke alam laut jiwa. Tapi pertumbuhan Ye Yuan di batas utama ini bahkan lebih. Kesengsaraan petir dua warna yang melukai Ye Yuan pada saat itu tidak membuatnya terlalu banyak kesulitan, saat ini. Dia bahkan tidak menggunakan manik hitam itu. Kesengsaraan surgawi sirna, langit mengembalikan kejelasan lagi. Kalian, lihat, apa itu? Seseorang tiba-tiba menjerit, seolah-olah dia melihat sesuatu yang tak terbayangkan. Semua orang masih tenggelam dalam kesengsaraan petir dua warna yang mengerikan sebelumnya pada saat ini dan tidak memperhatikan. Mendengar orang itu berbicara, semua orang tidak bisa membantu memfokuskan pandangan mereka, tetapi melihat hantu samar tumpah keluar dari bagian atas kepala Ye Yuan. Hantu samar itu tampak persis sama dengan Ye Yuan. Ini, jiwa surgawi mengembun. Bagaimana ini mungkin? Dia, dia baru saja menerobos ke alam traversing surgawi. Qi Hai menjerit. Benar-benar tidak menyangka bahwa roh surgawi Ye Yuan sebenarnya sudah terkondensasi sedemikian rupa. Baru saja menerobos ke alam traversing suci dan jiwa surgawinya benar-benar dapat mengembun bentuk. Ning Yixian juga sangat terkejut. Bagaimana ini mungkin? Aku belum pernah mendengar sebelumnya tentang seniman bela diri Divine Traversing Realm yang dapat mengembun dan membentuk jiwa surgawi mereka. Bagaimana seharusnya jiwa surgawi Ye Yuan yang terkonsolidasi? Qin Hongtau berkata dengan takjub. Tidak heran dia begitu santai ketika melintasi kesusahan jiwa sebelumnya. Jiwa surgawi yang terkonsolidasi, bagaimana mungkin tingkat kesusahan jiwa mungkin mengguncangnya? Kata Qi Hai. Semua orang melihat ke atas, hanya untuk melihat bahwa hantu Ye Yuan tampaknya adalah anak yang baru lahir, dipenuhi dengan rasa ingin tahu terhadap dunia ini, berkeliaran di udara, tanpa terbebas dari hambatan. Yang disebut alam traversing surgawi adalah bahwa jiwa surgawi seniman bela diri ini mampu berkeliaran di dunia dan bahkan lebih dekat ke surga dan bumi. Hanya dengan cara ini, apakah mereka mampu mengumpulkan energi esensi langit dan bumi yang bahkan lebih kuat? Tapi untuk seniman bela diri Real Traversing Realm Divine, jiwa surgawi adalah hal yang tidak berwujud. Bahkan jika itu bisa terpisah dari tubuh fisik dan berkeliaran di dunia, itu juga tidak dapat bertahan lama. Tapi jiwa surgawi Ye Yuan sebenarnya sudah kental untuk mengambil bentuk. Ini jauh lebih kuat dibandingkan dengan seniman bela diri Divine Traversing Realm biasa. Apa yang ditekankan oleh seniman bela diri tiga alam tengah pada kultifasi adalah jiwa surgawi. Semakin terkonsolidasikan jiwa surgawi, semakin kuat afinitasnya dengan energi esensi langit dan bumi. Bahkan jika mereka adalah seniman bela diri Boundless Realm, mereka mungkin tidak dapat menumbuhkan jiwa surgawi sampai kondensasi terbentuk. Tapi Ye Yuan baru saja memasuki alam Traversing surgawi sekarang, dan dia benar-benar sudah melakukannya. Itu juga tidak mengherankan bahwa ketika kihai mereka semua melihat adegan ini, itu seperti melihat hantu. Bukan karena pengalaman mereka sedikit. Benar-benar situasi seperti ini terlalu langka. Mereka belum pernah mendengarnya sebelumnya. Jiwa surgawi Ye Yuan bermain-main di udara untuk sementara waktu. Hanya ketika tampaknya agak lelah, apakah itu kembali ke tubuh Ye Yuan? Hanya pada saat ini, Ye Yuan perlahan membuka kedua matanya. Ujung-ujung mulutnya tidak bisa menahan diri untuk tidak mengungkapkan sedikitpun senyuman. Perasaan jiwa surgawi meninggalkan tubuh, sudah begitu lama sejak dia mengalaminya. Bab 697 Heavenly Sky Mountain Rage, tempat di mana Heavenly Sky Sek di masa lalu berada, dan di mana Purple Mansion Sek berada hari ini. Sekte Master Sekte Rumah Ungu, Heming Day, bisa dikatakan menaiki puncak kesuksesan dua tahun ini. Purple Mansion Sek bertahan dengan sabar selama beberapa generasi. Pada generasinya, mereka akhirnya dapat menyambut kembali Kaisar Angin yang kuat. Heming Day dihargai secara substansial oleh Kaisar Angin karena ia memberikan kontribusi besar. Dua atau tiga tahun ini, ia menggunakan hadiah Kaisar Angin untuk menerobos dua bidang kecil berturut-turut. Dia sudah menjadi pembangkit tenaga listrik Rilem Traversing Rilem setengah langkah. Selanjutnya, dalam pil obat yang dihargai oleh Kaisar Angin, bahkan ada pil obat untuk membantunya menerobos ke alam Traversing Suci. Dia minde tidak akan pernah bermimpi bahwa dia benar-benar dapat menerobos ke alam Traversing Surgawi di tahun-tahun yang tersisa. Alam Traversing Surgawi, itu adalah kelompok orang paling puncak di dunia tanpa akhir. Bahkan ketika ditempatkan di Domain Utara, itu juga cukup untuk membuat sekte. Tapi Heming Day secara alami tidak memiliki pemikiran tentang Domain Utara. Setelah Lord Sangguan pergi ke Domain Utara, urusan Domain Selatan ini menjadi tanggung jawabnya untuk dikelola. Keadaan kin orang-orang itu, bagaimana sambutannya? Heming Day bertanya pada seorang penatua di bawah. Penatua itu berkata, Master Sekte yang menjawab, keadaan keluarga kekaisaran kin semuanya telah diturunkan. Laki-laki dikirim ke tambang untuk menggali biji, dan para wanita dilemparkan ke Akademi Hiburan sebagai budak, tidak pernah pulih untuk hidup. Akademi dan Woody Segel, dan instruktur yang memiliki hubungan dengan Ye Yuan semua dikirim untuk menggali biji bersama dengan keluarga kerajaan kin. Juga, apapun pavilion obat harum, ia juga dilenyapkan. Wajah Heming Day menunjukkan senyum senang dan berkata dengan tawa nyaring, hahaha. Bagus sekali. Bocah bernama Ye Yuan itu benar-benar membuat kita memiliki Lin Chow yang tersandung dan bahkan hampir melumpuhkan Lin. Benar-benar pantas mati. Sekarang, bocah ini layak mendapatkan kematian. Tentu saja ada Lord Sangguan yang harus dihadapi dan ditangani. Kita tidak bisa membantu, tetapi dapat menghibur kelompok kerabat dan teman-temannya dengan benar. Penatua secara alami menyadari kemarahan di hati Heming Day. Purple Mansion Sek bertahan dengan sabar selama ribuan tahun. Meletus dalam satu hari, mereka awalnya berpikir bahwa mereka bisa menyatukan domain selatan. Siapa yang tahu bahwa pada saat ini, bocah bernama Ye Yuan ini akan benar-benar keluar, dan membuat Purple Mansion Sekte memiliki masalah besar, dan juga mengganggu pengaturan asli Kaisar Angin. Pada saat itu, Heming Day ketakutan dan gemetar di dalam hatinya. Setiap hari, dia bahkan tidak bisa tidur nyenyak, takut Kaisar Angin akan membunuhnya dengan marah. Tetapi siapa yang tahu bahwa Kaisar Angin tidak hanya membunuhnya, dia bahkan membiarkannya bertanggung jawab atas semua hal yang menyangkut domain selatan dengan sangat baik. Namun, meskipun masalah ini telah berlalu, kemarahan di hati Heming Day tidak berlalu. Beberapa waktu yang lalu, Heming Day akhirnya meluruskan semua hal di domain selatan. Segera, dia menunjuk ujung tombak di negara Kin yang hubungannya tidak dangkal dengan Ye Yuan. Sepertinya kamu tertawa dengan sangat bahagia. Heming Day saat ini sedang tertawa sendiri ketika sebuah suara tiba-tiba terdengar di aula besar. Ekspresi Heming Day berubah, dan dia berkata dengan suara dingin, Siapa? Berpura-pura misterius. Jika kamu memiliki kemampuan, ungkapkan wajahmu yang sebenarnya. Heming Day saat ini sangat terkejut di hatinya. Sebenarnya ada seseorang yang bisa memasuki aula utama Purple Mansion Sek tanpa suara, dan tidak ada satu orang pun di seluruh sekte yang menemukannya, termasuk dia. Kapan ada keberadaan yang begitu kuat di domain selatan? Seorang pemuda berpakaian putih berjalan ke aula besar tidak tergesa-gesa atau lambat. Ketika Heming Day melihatnya, lututnya menjadi lemah ketakutan, dan dia hampir terguling dari kursinya. Pemuda ini tidak lain adalah Ye Yuan yang datang dari domain utara. Meninggalkan domain selatan untuk waktu yang lama, Ye Yuan masih belum bisa menenangkan pikirannya mengenai negara Kin. Meskipun orang tuanya sudah meninggalkan negara Kin untuk waktu yang lama, Ye Yuan masih memiliki cukup banyak orang yang layak dirawat di negara Kin. Seperti manajer Feng San, seperti Hu Yan Yong, Jiang Yun He, dan sebagainya. Dia kembali ke domain selatan kali ini adalah untuk memasuki dunia fierce gail melalui reruntuhan Grand Yan True Sek dan dengan mudah mampir di negara Kin. Siapa yang tahu bahwa negara Kin sebenarnya diambil sama sekali? Manajer Feng San meninggal dengan mengerikan, pavilion obat harum benar-benar dibubarkan. Hu Yan Yong, Jiang Yun He, dan keluarga Nan Feng semuanya dikirim untuk menggali tambang. Tindakan He Mingde benar-benar membuat Ye Yuan marah. He Mingde bisa menutupi langit dengan satu tangan di domain selatan sekarang. Melakukan hal semacam ini secara alami tidak akan memiliki keraguan. Ye Yuan hanya bertanya sedikit dan tahu bahwa itu adalah Purple Mansion Sek yang bermain trik di belakang. Ye Yuan mengirim white light untuk menyelamatkan Hu Yan Yong dan yang lainnya, sambil secara bersamaan mampir untuk berkunjung ke sini. Sebenarnya, Ye Yuan hanya terlambat selangkah. Ketika dia bergegas ke Purple Mansion Sek, sesepuh yang menangani urusan itu juga baru saja kembali ke Sekte. Karenanya, ada adegan itu tadi. Apa yang membuat He Mingde terkejut adalah bahwa hanya dua atau tiga tahun tidak melihat, Ye Yuan sebenarnya sudah menjadi lokomotif Divine Traversing Realm. He Mingde tahu bahwa bakat Ye Yuan menantang surga, tetapi juga tidak berpikir bahwa itu sebenarnya menantang surga untuk tingkat seperti ini. Melihat Ye Yuan, He Mingde berlutut dengan bunyi gedebuk dan memohon ampun, Ye Ye Yuan, aku. Aku. Semua ini adalah perintah Kaisar Angin. Aku hanya melaksanakan perintah. Aku mohon, jangan bunuh aku. Ye Yuan memandang He Mingde dan tiba-tiba menyeringai dan berkata, Begitukah? Aku akan segera bertemu dengan Zhao Tianyin. Kenapa tidak, aku membawa kamu untuk berhadapan muka dengannya. Ye Yuan tidak mentolerir penjelasannya sama sekali. Menunjuk ringan dengan jarinya, energi esensi kekerasan langsung memborgol He Mingde. Sementara penatua itu langsung diledakkan ke dalam residu. Sosok Ye Yuan bergerak dan tiba di depan He Mingde. Mengulurkan tangannya dan memukul kepalanya, dengan membawa, dia langsung mengeluarkan jiwa surgawinya, melemparkannya ke dalam botol kecil yang disiapkan sebelumnya. Berapi-api, perhatikan orang ini dengan baik. Menyelesaikan semua ini, Ye Yuan memberi perintah kepada Firi. Gumpalan api esensi juga diam-diam masuk ke dalam botol kecil. Ye Yuan dengan santai menutup botol kecil itu, tetapi mendengar suara gemuruh datang dari dalam. Metode pemurnian jiwa surgawi semacam ini sangat kejam. Jiwa Dewa He Mingde bahkan bisa bertahan selama 100 tahun di dalam botol kecil ini. Dia harus menderita penderitaan api esensi membakar tubuh setiap saat. Pada akhirnya, ia akan disempurnakan jadi, tidak akan bereinkarnasi selamanya. Ye Yuan tidak pernah cenderung seperti ini terhadap musuh. Tapi He Mingde ini menyentuh garis dasarnya. Kematian Feng San membuatnya menimbulkan niat membunuh yang tebal terhadap He Mingde. Lebih jauh, dunia tanpa akhir menderita jenis bencana apokaliptik ini, penyebab utamanya adalah He Mingde. Meskipun dia hanya karakter minor, karakter minor ini mengubah arah pergerakan dua dunia kecil. Menuju seluruh sekte Mansian Ungu, Ye Yuan jelas tidak akan disentuh juga, langsung memilih untuk membasmi sekte, membantai sekte Mansian Ungu dari atas ke bawah dengan bersih. Tapi yang mengejutkan Ye Yuan adalah bahwa dia sebenarnya tidak menemukan sosok Lin Chao di Purple Mansion Sek. Itu juga dianggap telah membiarkannya lolos dari malapetaka. Ye Yuan tidak punya banyak waktu untuk dihabiskan untuk hal ini juga. Masalah yang mendesak adalah bahwa dia masih harus bergegas ke dunia Fierce Gale. Karena itu, dia tidak berhenti terlalu lama. Beberapa hari kemudian, sosok Ye Yuan muncul di reruntuhan Grand Yan Trusek. Waktu berlalu, dan keadaan telah berubah. Ye Yuan juga menghela nafas tanpa henti di hatinya datang ke tempat ini lagi. Pada saat itu, delapan sekte besar datang untuk menjelajahi ranah mistik. Siapa tahu itu justru memicu perang tragis antara dua dunia. Para seniman bela diri yang datang untuk menjelajahi ranah mistik pada waktu itu, hanya Ye Yuan yang tersisa sekarang. Bahkan rekan-rekan magang Tranquil Cloud Sek ini masih belum memiliki berita sekarang juga. Keruntuhan yang ada sudah lama penuh dengan seniman bela diri Fierce Gale World. Ye Yuan jelas tidak akan sopan, membunuh sampai ke area lorong dunia. Yang menjaga lorong dunia adalah seorang ahli Rilem Traversing Rilem. Namun, dia bukan musuh yang mampu bertukar satu pukulan dengan Ye Yuan sama sekali. Cepat kembali dan katakan pada Zhao Tianjin untuk memintanya mencuci leher dan menunggu aku datang dan memotong. Ye Yuan tidak membunuh seniman bela diri Divine Traversing Rilem itu tetapi berkata kepadanya. Bab 698 banding 698 Zhao Tianjin, keluar untukku. Di langit di atas ibu kota, sosok berdiri di udara. Suara Ye Yuan seperti menggelegar halilintar, langsung menyebar ke seluruh ibu kota. Ye Yuan melewati kota yang melindungi Grand Array dan masuk ke dalam ibu kota. Kali ini, dia tidak perlu licik seperti terakhir kali. Dia memiliki kekuatan untuk menghadapi Zhao Tianjin sekarang. Lolongan Ye Yuan ini segera menarik perhatian semua orang. Ini, siapa orang ini? Untuk benar-benar berani menyebut nama yang mulia secara langsung tanpa kehormatan. Apakah dia ingin mati? Kamu idiot, bocah ini jelas datang dengan niat buruk. Jika dia tidak bodoh, maka dia memiliki kemampuan yang tulus. Apakah kamu pikir dia ingin mati atau tidak? Kamu idiot, siapa yang bisa menjadi pertandingan yang mulia di dunia ini? Dia adalah pembangkit tenaga rilem tanpa batas. Meskipun kekuatan bocah ini cukup bagus, dia di level paling atas juga hanya alam tingkat traversing surgawi tingkat satu saja. Petik dua, petik dua. Orang itu sebenarnya tidak memiliki kata-kata untuk membalas. Dalam pandangan seniman bela diri dunia fierce gail ini, Ye Yuan murni di sini untuk mencari kematian. Karena pada saat ini, mustahil bagi siapapun untuk menjadi kaisar angin, pasangan yang mulia. Dalam hati mereka, yang mulia adalah eksistensi yang tak terkalahkan. Kecuali, Ye Yuan datang ke sini hari ini untuk menghancurkan raja yang tak terkalahkan di hati mereka. Di Gunung Kiksia, Star Abyss saat ini sedang memberikan khotbah kepada para muridnya. Mendengar suara ini, ekspresinya tidak bisa menahan perubahan. Siapa yang punya keberanian seperti itu? Untuk benar-benar berani memprovokasi yang mulia. Uh, suara ini sangat akrab. Itu suara saudara kecil junior. Tuan, ini saudara kecil junior yang kembali. Si Haoran mengenali suara ini dengan sangat cepat, setengah berseru dan setengah gembira. Star Abyss langsung mengenali suara Ye Yuan. Wajahnya menunjukkan tatapan rumit pada saat ini sambil berkata sambil menghela nafas, Ye Yuan kembali, bagaimana mungkin dia masih menjadi adik kandungmu. Kemungkinan besar, bahkan Tuan juga tidak punya pilihan selain untuk memanggilnya, Yang Mulia, Sudah. Ekspresisi Haoran berubah, dan dia berkata, Apa arti kata-kata guru? Star Abyss melambaikan tangannya dan berkata, Jangan bertanya lagi. Ikuti Tuan keluar untuk melihatnya, dan kamu akan tahu. Selesai berbicara, Star Abyss bangkit dan menuju keluar pintu. Kelompok murid semua terkejut dan bingung dan mengikutinya keluar dari pintu juga. Pada saat yang sama, klan keluarga yang tak terhitung jumlahnya di kota khawatir, Semua meninggalkan rumah mereka untuk menonton satu demi satu. Tapi apa yang membuat rahang mereka menyentuh tanah adalah bahwa pemuda yang tampak sedikit kurus di udara Hanya seorang seniman bela diri di Fine Traversing Realm. Kekuatan semacam ini masih dianggap cukup baik ketika ditempatkan di luar ibu kota. Tetapi bahkan jika elit di ibu kota pusat semua dibawa keluar, dia tidak bisa digolongkan juga. Kekuatan semacam ini, bagaimana mungkin dia berani menantang Lord Wind Emperor? Dua tahun yang lalu, Ye Yuan mengalahkan semua orang di ibu kota. Tetapi pada saat itu, kekuatan Ye Yuan masih lemah. Dalam dua tahun ini, terlepas dari apakah dalam hal disposisi atau kekuatan, Ye Yuan adalah dunia yang terpisah pada saat itu. Ada sangat sedikit orang yang bisa mengingat bahwa pemuda di depan mata mereka adalah Ye Yuan yang mendatangkan malapetaka di ibu kota pada hari itu. Selanjutnya, keributan Ye Yuan hari ini jauh, jauh lebih besar dibandingkan dengan saat ketika dia kembali saat itu. Pada hari itu, hanya ada di Alun-Alun. Tapi kali ini, raungan Ye Yuan mengejutkan semua ahli di ibu kota. Ye Yuan saat ini menutup matanya, tangan terlipat di dadanya, diam-diam menunggu respons Zhao Tianyin. Namun, status Zhao Tianyin di dunia fierce gail masih sangat penting. Ye Yuan meraung dengan tidak sopan seperti ini secara alami menimbulkan ketidaksenangan banyak ahli. Segera, ada orang-orang yang tidak takut mati bergegas maju. Dari mana bocah lelaki yang tidak tahu kehidupan dari kematian ini berasal? Untuk benar-benar berani menyebut nama Lord Wind Emperor secara langsung tanpa kehormatan. Mencobai kematian. Ini adalah lokomotif divine traversing tingkat ketiga. Pergi untuk menyapa, Ye Yuan tanpa membiarkan penjelasan apapun. Ye Yuan tidak bergerak, tetapi hantu samar terpisah dari tubuhnya dan keluar. Hantu samar itu hanya dengan ringan mengetuk satu jari keluar dan bawa pembangkit tenaga tingkat surgawi tingkat tiga turun langsung dari langit seperti ini. Melihat adegan ini, semua orang menarik nafas dingin. Itu. Itu adalah jiwa surgawi yang kondensasi dan terbentuk. Ini. Bagaimana ini mungkin? Si Haoran mereka semua baru saja keluar dari Gunung Kiksia ketika dia melihat adegan ini, mengejutkan si Haoran sampai dia tergagap ketika berbicara. Tatapan star abis juga tajam. Dia tidak berpikir bahwa dua tahun tidak melihat. Ye Yuan sebenarnya sudah sangat tangguh. Traverse surgawi tingkat pertama berurusan dengan traverse surgawi tingkat ketiga, dan yang sebelumnya benar-benar bahkan tidak melepaskan gerakan, hanya menggunakan jiwa surgawi yang kental untuk secara langsung satu tembakan yang terakhir. Selanjutnya. Jiwa surgawi yang mengembun dan terbentuk di tingkat surgawi melintasi, konsep macam apa ini? Bahkan jika star abis menyadari identitas mantan Kaisar Alkimia Ye Yuan, melihat adegan ini, dia juga sangat terkejut. Tapi berbicara tentang itu, jika Ye Yuan tidak memiliki kekuatan yang cukup, itu juga tidak mungkin untuk secara sengaja menantang Zhao Tianyin di depan umum seperti ini. Alam tanpa batas. Dua kata ini tidak diucapkan untuk bersenang-senang. Sekarang, kamu semua tahu apa arti kata-kataku sebelumnya, kan? Star abis berkata dengan napas emosional. Si Haoran dan kelompok magang saling bertukar pandang, masing-masing melihat keheranan di mata pihak lain. Dua tahun tidak melihat, Ye Yuan tidak lagi adalah saudara muda cilik yang membutuhkan perlindungan mereka. Pemuda yang dulu mencari perlindungan di bawah bulu-bulu guru sudah benar-benar tumbuh menjadi kekuatan besar yang tiada taranya. Saat itu, Ye Yuan perlahan membuka matanya dan berkata dengan acuh-ta'acuh, saya datang ke sini hari ini untuk dendam pribadi dengan Zhao Tianyin. Jika ada orang yang tidak takut mati, jangan ragu untuk datang. Saya hanya akan memperlakukannya sebagai pemanasan. Suara itu tidak nyaring, tetapi jelas masuk ke telinga semua orang. Kata-kata ini sangat arogan. Sangat, aneh, sombong. Tetapi pemuda di depan mereka benar-benar memiliki modal untuk menjadi sombong. Bergantung hanya pada jiwa surgawi untuk satu tembakan pembangkit tenaga divine traversing tingkat tiga. Sangat jelas, orang ini benar-benar di sini untuk kaisar angin, Zhao Tianyin. Satu kalimat mengagumi semua orang. Para ahli rilem traversing rilem yang awalnya berani untuk pergi, semua dengan masuk akal menekan keinginan untuk memprovokasi. Ketika Ye Yuan melihat adegan ini, dia tidak bisa menahan matanya sekali lagi. Dia menyerang seperti petir untuk mengejutkan semua orang. Kalau tidak, beberapa lalat yang muncul berulang kali juga cukup menjengkelkan. Adapun garis keturunan star abis, Ye Yuan secara alami ditemukan sejak lama. Tetapi saat ini, jelas bukan saat yang tepat untuk saling mengidentifikasi. Jadi dia hanya bisa memperlakukannya seolah dia tidak melihat. Dengan berlalunya waktu, cukup banyak orang di bawah ini yang tidak dapat menahan diri untuk tidak berkomentar. Mengapa Lord Wind Emperor belum muncul? Mungkinkah, dia benar-benar takut? Set, tetap turun? Apakah Anda mencari mati? Lord Wind Emperor adalah pembangkit tenaga rilem tanpa batas. Bagaimana mungkin ia takut pada bocah ini? Dia tidak keluar pasti memiliki alasannya. Meskipun kemampuan anak ini cukup besar, tidak mungkin menjadi pertandingan Lord Wind Emperor juga. N, apa yang kamu katakan masuk akal? Bagaimanapun, Lord Wind Emperor adalah pembangkit tenaga rilem tanpa batas. Bagaimana dia bisa takut pada bocah tingkat surgawi traversing tingkat pertama? Semua orang saat ini sedang berdiskusi dengan penuh semangat ketika sebuah gangguan tiba-tiba muncul di kejauhan. Kletter, kleter. Seorang pria setengah bayar dengan pakaian bagus perlahan keluar dari kerumunan. Tetapi di tangannya, dia menarik rantai besi yang sangat tebal. Ujung lain dari rantai besi dihubungkan ke sangkar yang ditempa dari besi yang dalam. Ada pasangan pria dan wanita di kandang. Kedua orang itu kurus dan pucat, wajah mereka tanpa warna. Ye Yuan di udara tiba-tiba membuka matanya. Mulai dengan keras pada kedua sosok di sangkar logam itu, dia menggertakan giginya dengan penuh kebencian dan berkata, Ye Yuan sekarang memiliki mata merah darah dengan niat membunuh mengepul ke langit. Laki-laki dan perempuan di dalam kandang itu tidak lain adalah suami dan istri Ye Hang dan Ren Hongling. Sejak bereinkarnasi, Ye Yuan tidak pernah ingin membunuh orang sekuat ini sebelumnya. Hari ini, adalah pertama kalinya. Terlepas dari Jicanglan, Ye Yuan benar-benar menjadi marah untuk pertama kalinya hari ini. Pada saat ini, Zhao Tianjin membawa kandang besi yang mendalam dan melayang ke udara. Kandang besi yang melebihi seribu paun itu seperti tidak ada apa-apa di tangannya. Dan dia bergerak, Ye Hang dan Ren Hongling segera terguling-guling di dalam. Kepala mereka menabrak langsung ke sangkar besi, mengeluarkan suara membenturkan. Zhao Tianjin memandang Ye Yuan dan berkata dengan senyum tipis, Apakah kamu marah? Tapi saya menyarankan agar kamu tidak kehilangan kesabaran. Sangkar logam ini ditempa dari besi yang sangat besar. Kekuatannya sebanding dengan artefak yang mendalam. Di atasnya ada sudah terjebak penuh dengan jimat level 5 Pirobles. Selama aku mengaktifkannya, mereka akan segera hancur menjadi debu. Ye Yuan hanya berpikir untuk bergerak tetapi dengan paksa dihentikan oleh kata-kata Zhao Tianjin. Zhao Tianjin Jika mereka memiliki kecelakaan, saya berani meyakinkan Anda bahwa Anda bahkan tidak akan dimakamkan dengan mereka bahkan jika Anda mau. Kata-kata Ye Yuan sepertinya membawa es. Dapat dilihat bahwa dia sudah sangat geram saat ini. Huhu, kamu percaya diri. Bahkan jika saya tidak memiliki mereka sebagai sandera di tangan saya, hanya orang-orang seperti Anda, dan Anda ingin menemukan saya untuk membalas dendam. Masih sedikit muda pada akhirnya. Anda hanya tidak bisa bayangkan perbedaan antara alam tanpa batas dan alam traversing surgawi. Zhao Tianjin tidak memikirkan Ye Yuan sama sekali. Di matanya, Ye Yuan hanya anak nakal yang terlalu tinggi kemampuannya sendiri. Semakin jauh ke belakang jalan Marsial Dao, semakin sulit untuk melompati alam dan pertempuran. Karena jarak antara setiap batas minor juga semakin besar. Mungkin Ye Yuan memang memiliki kemampuan untuk melewati batas dan bertarung. Tapi itu benar-benar mustahil untuk melewati batas utama dan mengalahkan rilem tanpa batasnya. Namun, bagi Zhao Tianjin yang pada dasarnya berhati-hati, dia lebih suka memegang kartu di tangannya. Setelah semua, Ye Yuan saat ini sudah jatuh tempo ke tingkat yang tidak memungkinkannya untuk diabaikan. Singa akan habis-habisan untuk berburu kelinci. Zhao Tianjin tidak akan menganggap enteng bocah ini yang naik ke surga dengan menantang. Orang harus tahu bahwa banyak hal yang diatur sendiri semuanya hancur di tangan bocah ini. Melihat situasi saat ini, kemungkinan besar di dunia tanpa akhir, itu juga lebih menyenangkan daripada menguntungkan. Sangguan Wenrui telah membawa 10 setengah langkah alam tanpa batas. Jika mereka telah bertukar pukulan dengan Ye Yuan sebelumnya, maka kekuatan Ye Yuan saat ini benar-benar tidak bisa diremehkan. Tentu saja, Zhao Tianjin tidak bisa membayangkan bahwa Ye Yuan terlalu jelas tentang kesenjangan antara alam tanpa batas dan alam traversing surgawi. Jika dia tidak memiliki kepastian 100 persen, bagaimana mungkin dia bisa datang ke ibu kota sendiri? Ye Yuan mengepalkan tangannya dengan erat, mengeluarkan suara retak. Kukunya sudah tertanam dalam daging, menusuk telapak tangannya terbuka. Darah segar mengalir di sepanjang telapak tangan, tetapi dia tampaknya tidak menyadari. Tiba-tiba, Ye Yuan menarik nafas dalam-dalam dan perlahan-lahan menutup matanya. Tanpa suara, Ye Yuan memasuki heart-like monolith heart realm. Ketika Ye Yuan membuka kedua mata sekali lagi, warna merah-merah itu sudah menghilang. Tapi niat dingin dalam pandangannya masih belum pudar. Bicara kalau begitu, kondisi apa yang kamu inginkan sebelum kamu mau melepaskannya? Ye Yuan berkata dengan suara dingin. Mengambil transformasi Ye Yuan sepenuhnya menjadi pemandangannya, Zhao Tianyin juga sangat kagum di hatinya. Bocah ini memang tidak bisa diremehkan, untuk benar-benar memulihkan ketenangannya begitu cepat. Jika itu orang lain, mereka mungkin akan bergegas maju tanpa menghiraukan apapun. Seniman bela diri di tengah amarah menakutkan. Tetapi para seniman bela diri yang kehilangan kendali, tidak peduli seberapa marah, hanya bisa dimainkan dengan telapak tangan orang lain. Alasan mengapa Zhao Tianyin melakukan ini adalah untuk membuat marah Ye Yuan. Sebelumnya, dia melakukannya. Tapi sekarang, dia gagal. Dari sorot mata Ye Yuan, Zhao Tianyin menilai bahwa dia benar-benar tidak akan melakukan kesalahan tingkat rendah semacam itu. Namun demikian. Lalu bagaimana? Selama suami istri Ye Hang ada di tangannya, Ye Yuan harus berhati-hati dalam mengambil tindakan. Huhu, pulih kembali kemampuanmu dengan cepat. Agak-agak melebihi ekspektasiku. Sepertinya kamu benar-benar sangat berbeda dari mereka yang menganggap diri mereka jenius. Zhao Tianyin berkata sambil tertawa. Ye Yuan berkata dengan dingin, omong kosong. Nyatakan persyaratanmu. Zhao Tianyin menggelengkan kepalanya dan tidak bisa menahan tawa ketika dia berkata, tenang sedikit. Syaratnya bisa dibahas. Jika kamu melumpuhkan kultivasi kamu, aku akan melepaskannya. Saat kata-kata ini keluar, gelombang kriuhan tanpa sadar datang dari bawah. Di dunia fierce gail, Zhao Tianyin adalah eksistensi terpenting. Dia biasanya sangat jarang muncul di mata publik. Tetapi tindakannya hari ini membuat cukup banyak orang merasa agak dirusak. Meskipun di dunia seniman bela diri, pemenangnya adalah raja, menggunakan metode semacam ini untuk berurusan dengan seorang pemuda yang merupakan batas utama yang lebih rendah darinya benar-benar sedikit tidak tahu malu. Ketika si Haoran mendengar kata-kata ini, dia tidak bisa menahan diri untuk mengutuk, benar-benar hina. Zhao Tianyin benar-benar tidak tahu malu. Untuk benar-benar bahkan mengucapkan kata-kata semacam ini. Yesh. Jika Little Junior Brother melumpuhkan budayanya sendiri, bukankah dia akan menjadi ikan di talenan, bebas untuk diiris sesuka hati. Apprentice Senior Kedua, Brother Tang Zi berkata dengan marah. Ye Yuan tertawa dingin ketika mendengar itu dan berkata, apakah Anda menghina kecerdasan saya? Kondisi yang sangat absurd, apakah Anda pikir saya akan setuju? Mulai bekerja, tetapi Anda harus siap menerima kemarahan saya. Sebenarnya, sekarang setelah itu, Zhao Tianyin benar-benar menjadi agak takut pada Ye Yuan. Karena Ye Yuan terlalu tenang. Bagaimana orang yang begitu tenang bisa melakukan sesuatu tanpa ada jaminan sama sekali? Ye Yuan yang berani menerobos ke ibu kota tengah saja mengindikasikan bahwa dia setidaknya berpikir bahwa dia memiliki kekuatan untuk berselisih dengannya. Menambahkan beberapa dugaan dari sebelumnya, mungkin Ye Yuan benar-benar memiliki kekuatan untuk mengancam alam tanpa batas. Zhao Tianyin jelas tahu bahwa Ye Yuan tidak akan menyetujui persyaratan semacam ini. Dia hanya menguji air barusan. Hasilnya adalah Ye Yuan masih sangat tenang. Baiklah kalau begitu. Karena kamu tidak mau melumpuhkan kultifasimu. Lalu, memukuli dirimu sendiri hingga cedera parah. Kondisi ini seharusnya tidak sulit, kan? Kata Zhao Tianyin. Ye Yuan tidak langsung menjawab tetapi terdiam. Dia memikirkan tindakan balasan. Tetapi dengan kelicikan Zhao Tianyin, bagaimana dia bisa memberinya kesempatan ini? Dia segera mengguncang rantai logam di tangannya. Kandang logam yang terguncang seperti ini berayun sangat tinggi di udara. Ye Hang, suami istri, tersingkir kemana-mana karena bergoyang. Segera, dahi mereka memiliki noda darah merah kehitaman yang terbentur keluar. Meskipun mereka, pasangan suami istri, adalah seniman bela diri dan tubuh mereka sangat kuat. Kekerasan kandang logam ini sebanding dengan artefak yang mendalam. Bagaimana mereka bisa menahannya? Melihat adegan ini, Ye Yuan mengertakkan gigi dan berkata, Tunggu. Aku, setuju denganmu. Selesai berbicara, Ye Yuan mengangkat tangannya. Sebuah telapak tangan menamparkan dadanya tanpa menahan sama sekali. Uh, wark. Pukulan Ye Yuan tidak menunjukkan keringanan hukuman. Seteguk darah disemprotkan segera. Zhao Tianyin licik seperti rubah. Dia tidak bisa membodohinya sama sekali. Mengetuk seperti ini, Ye Hang sebenarnya perlahan-lahan bangun. Matanya melihat sekeliling untuk sementara waktu dengan agak kosong dan kebetulan melihat adegan di mana Ye Yuan memukul dirinya sendiri hingga luka parah, menempelkan matanya ke tubuh Ye Yuan. Air mata Ye Hang mengalir dari matanya. Dengan menggunakan semua kekuatan di tubuhnya, dia berteriak kepada Ye Yuan, Yuan R. Cepat pergi. Jangan ganggu kami. Dengan seorang putra seperti kamu, ibumu dan aku sangat bangga. Bab 700 banding 700. Ye Yuan menerima telapak tangannya sendiri, jeroannya seperti sungai dan lautan yang terbalik. Mendengar teriakan Ye Hang, Ye Yuan memaksakan senyum dan berkata, Yakinlah, ayah. Anakmu pasti akan membawa kalian kembali dengan selamat. Haha. Kamu bahkan tidak bisa bertahan untuk dirimu sendiri, dan kamu masih berbicara besar di sini. Aku ingin melihat bagaimana kamu membawa mereka keluar hari ini. Zhao Tianjin tertawa terkekeh-kekeh. Ekspresi Ye Yuan berubah dingin, dan dia berkata dengan dingin, Aku sudah melakukannya sesuai dengan apa yang kamu katakan. Mungkinkah kamu akan kembali pada kata-katamu? Tapi Zhao Tianjin menggelengkan kepalanya dan berkata sambil tertawa, Apakah kamu menganggapku bodoh? Meskipun telapak tangan itu tidak ringan, itu masih dalam ruang lingkup yang bisa kamu tahan. Cedera kecil ini tidak memiliki banyak berdampak pada Anda. Tubuh fisik Ye Yuan saat ini sangat kuat. Telapak tangan ini terlihat sangat kuat, tapi luka Ye Yuan memang masih dalam batas yang bisa dikendalikan. Tapi telapak tangan itu sebelumnya sama sekali tidak ringan. Dia tidak berpikir bahwa Zhao Tianjin orang ini sebenarnya masih tidak puas. Lalu apa yang kamu inginkan sebelum kamu bahagia? Ye Yuan berkata dengan dingin. Hit sampai aku bahagia. Zhao Tianjin berkata dengan dingin. Yuan R, jangan dengarkan dia. Jika kamu melukai diri sendiri sampai luka yang parah, bukankah kamu akan berada di bawah kekuasaannya? Ye Hang berkata dengan suara bergetar. Ye Yuan melirik Zhao Tianjin dengan dingin dan melihat ayahnya lagi di dalam sangkar. Mengepalkan giginya, telapak tangan lain menamparkan dadanya sendiri. Telapak tangan ini bahkan lebih berat dibandingkan dengan telapak tangan itu sebelumnya. Ye Yuan memuntahkan seteguk darah lagi. Tapi Zhao Tianjin menggelengkan kepalanya dan berkata, masih belum cukup. Ye Yuan tidak mengatakan sepatah kata pun, menghancurkan telapak tangan lainnya ke dadanya. Telapak tangan ini, ia mengirim dirinya sendiri terbang langsung. Ye Yuan dengan paksa menopang dirinya untuk berdiri, tetapi bahkan tidak bisa berdiri dengan mantap lagi. Ketika Ye Hang melihat putranya terluka sampai seperti ini untuknya, pembuluh darah muncul di sekujur tubuhnya. Dia berteriak kepada Ye Yuan di atas suaranya, Yuan R, jangan pukul lagi. Ayah telah mengecewakanmu, kau harus membunuh iblis ini. Selesai berbicara, Ye Hang mengangkat tangannya dan hendak menamparkan bagian atas tengkoraknya. Melihat adegan ini, sedikit senyum kejam melintas di sudut mulut Zhao Tianyin. Tepat pada saat ini, Ye Yuan tiba-tiba melolong, jika Anda berani bunuh diri, anak Anda akan mati di sini untuk Anda lihat. Telapak tangan Ye Hang sudah mencapai di depan kepalanya. Tapi mendengar kalimat ini, itu dihentikan dengan paksa. Melihat Ye Hang berhenti, Ye Yuan berteriak, Ayah, apakah kamu tidak percaya anakmu? Air mata Ye Hang mengalir deras seperti tidewater. Dia sangat menyesal terhadap Ye Yuan di dalam hatinya saat dia menangis dan berkata, Yuan R, Ayah percaya padamu. Ye Yuan memandang Ayah dengan tatapan tegas, menganggukkan kepalanya, dan berkata, Ayah, lihat saja. Jika aku tidak membunuh binatang buas ini hari ini, anakmu lebih rendah dari manusia. Hahaha, adegan yang mengharukan. Namun, kamu sudah seperti ini sekarang. Apa yang harus kamu lakukan dan bunuh aku? Sepertinya lukamu masih belum cukup parah. Terus memukul. Hit sampai kamu tidak bisa bicara. Zhao Tianyin tertawa keras dan berkata. Ye Yuan menatap tajam pada Zhao Tianyin. Mengangkat tangannya, itu adalah telapak tangan lain. Satu telapak tangan mengikuti yang lain. Bahkan jika tubuh berdaging Ye Yuan kuat, itu juga mengalami luka yang sangat parah saat ini. Pakaiannya sudah basah oleh darahnya sendiri, tampak mengerikan. Adik junior kecil, jangan pukul lagi. Jika kamu terus memukul, kamu akan mati. Si Haoran serius tidak bisa terus menonton, dan tidak bisa menahan diri untuk tidak maju ke depan dan berteriak keras kepada Ye Yuan. Ye Yuan menoleh dan memberi Si Haoran senyum bersyukur. Tapi senyum itu agak terasa seperti pahlawan di tahun-tahun matahari terbenamnya. Kondisi menyedihkan Ye Yuan juga membuat wajah para seniman Bella di Rivers Gale World di bawah ini berubah. Bahkan jika mereka adalah pihak yang bermusuhan, mereka juga membangkitkan simpati untuk Ye Yuan pada saat ini. Kesalahan Ye Yuan menggerakkan setiap orang yang hadir. Terlepas dari dunia tempat mereka dilahirkan, makna dari kata, kesalahan berbakti, semuanya sama. Ye Yuan jelas tahu bahwa ini sangat merugikannya, tapi dia melakukan ini pada dirinya sendiri tanpa ragu-ragu. Seniman Bella diri yang memolah Dao sangat egois, yang juga relatif egois. Ye Yuan melakukan ini pada tingkat seperti ini untuk orang tuanya, berapa banyak orang di antara mereka yang mampu melakukannya. Bagaimana mungkin kesalahan Ye Yuan tidak bisa menggerakkan mereka? Metode Zhao Tianyin jauh di bawah penghinaan. Memanfaatkan kesalahan Ye Yuan berbakti dan melakukan tindakan semacam ini, tetapi tidak berani menghadapi langsung. Apakah orang ini benar-benar raja mereka? Selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, orang-orang di dunia Viers Gale memiliki keraguan terhadap iman mereka sendiri untuk pertama kalinya. Namun, tidak peduli seberapa sengsara Ye Yuan memukul dirinya sendiri, dia akan selalu merangkak berdiri dengan keras kepala. Kali ini, dia menyeret tubuhnya yang lelah dan bertanya pada Zhao Tianyin, es puas. Zhao Tianyin mengangkat kepalanya ke langit dan tertawa ketika berkata, Hahaha, Ye Yuan, aku akui kau pria yang terhormat. Namun, jalan Marsial Dao ditakdirkan untuk menjadi sepi. A orang sepertimu ditakdirkan untuk tidak hidup lama. Hahaha, karena kau memiliki ketulusan hati seperti itu, aku akan mengembalikannya padamu. Zhao Tianyin mengguncang rantai besi di tangannya. Kandang logam itu terbang langsung ke arah Ye Yuan. Ye Yuan menahan rasa sakit yang hebat di seluruh tubuhnya, menggertakan giginya saat dia mengulurkan tangannya untuk menerima kandang logam itu. Saat itu, sedikit senyum mengerikan melintas di sudut mulut Zhao Tianyin. Sambil menggumamkan mantra dari mulutnya, dia berteriak, meledakkan. Suara ini bergema di seluruh langit, memukau semua orang. Para seniman bela diri itu tidak pernah berpikir sebelumnya bahwa seseorang bisa tak tahu malu sejauh itu. Sementara pada saat ini, lengan Ye Yuan baru saja menyentuh kandang besi yang mendalam. Dia meraih lengan Ye Hang dan Ren Hongling. Energi esensi tanpa batas memancar keluar, langsung menyelimuti mereka berdua dengan erat. Bang, bang, bang. Lebih dari seratus tiar lima payrobles talismans meledak pada saat yang sama. Kekuatan itu tak terbayangkan. Dengan kekuatan Ye Hang suami dan istri, jika mereka tertangkap bahkan hanya dengan sedikit ledakan, mereka juga akan hancur berantakan. Ye Yuan melakukan manuver semua energi esensi untuk melindungi orang tuanya, sementara ia sendiri menggunakan tubuh fisiknya untuk secara kuat menahan ratusan ledakan payrobles talismans ini. Ye Yuan langsung diledakkan terbang 10 ribu kaki jauhnya. Namun, tangannya mencengkeram sangkar logam itu erat-erat, seluruh orangnya diterbangkan bersama-sama dengan sangkar logam itu. Begitu dia mendarat, pikiran Ye Yuan bergerak, menempatkan sangkar logam itu ke pagoda surga yang luas, sementara dia sendiri jatuh dengan berat ke tanah. Kali ini, Ye Yuan tidak merangkak berdiri lagi. Hahaha, bocah bodoh. Di dunia ini, adakah yang lebih penting daripada hidupmu sendiri? Bagi orang lain, kamu lebih baik mati sendiri. Tidak mungkin lebih bodoh. Tapi justru karena kebodohanmu itu juga menyelamatkanku masalahnya. Sekarang, aku akan mengirimmu ke jalanmu. Zhao Tianyin terbang tidak jauh dari Ye Yuan dan tertawa terbahak-bahak. Telapak tangannya terangkat dan baru saja akan menamparkan tubuh Ye Yuan ketika Star Abyss akhirnya tidak bisa menahan diri untuk bergerak. Zhao Tianyin, kamu benar-benar tak tahu malu. Jangan berpikir tentang menyentuh Ye Yuan. Zhao Tianyin meliriknya dengan dingin dan dengan santai mengayunkan telapak tangannya, mengirim Star Abyss terbang segera. Huh. Sebuah penguasa alkimia kecil lemah yang kurang ajar di depan monark ini dan lagi. Apakah Anda benar-benar menganggapnya karena saya tidak berani melakukan apapun untuk Anda? Dunia Gail sengit kami, negeri terpencil semacam ini. Mungkin bahkan jika aku membunuhmu, asosiasi alkemis tidak akan melihatnya juga. Menuju abis bintang, Zhao Tianyin akhirnya tidak bisa mentolerirnya lagi. Menguasai, si haoran mereka semua menangkap Star Abyss. Hanya satu pukulan membuat Star Abyss menderita luka berat. Tapi Zhao Tianyin menempatkan target pada Ye Yuan lagi dengan sangat cepat, mengatakan dengan senyum mengerikan, Bukankah kamu sangat sombong sekarang? Apakah kamu tidak mengatakan bahwa kamu akan membunuhku? Sekarang, aku ingin melihat siapa membunuh siapa. Zhao Tianyin melambaikan tangan dan mengeluarkan pedang energi esensi, menikam ke arah Ye Yuan. Jangan lupa like, share, dan subscribe cho kênh lalaschool Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Terima kasih telah menonton!